Untuk kali ini temanya itu sangat menarik Bapak-Ibu. Untuk tema kali ini, yuk jadi investor saham Indonesia. Nanti untuk sesi pertama akan dibahas oleh Mas Aji Kurniawan selaku research analyst dari CGS YMD Sekuritas Indonesia. Nanti untuk online trading-nya akan dibahas oleh saya. Nama saya Wisnody Kumara dari Digital Business dari CGS YMD Sekuritas Indonesia. Bagi Bapak-Ibu yang mempunyai pertanyaan, mungkin Bapak-Ibu bisa langsung cat di kolom Q&A yang sudah tersedia. Nanti kita akan bahas apa yang Bapak ingin tanyakan seputar pasar modal Indonesia atau terkait dengan platform kita juga, platform dari CGS YMD Sekuritas Indonesia. Baik, Bapak-Ibu tidak perlu lama-lama lagi. Jadi untuk sesi pertama, Mas Aji silakan. Waktu dan tempat dibersilakan Mas Aji. Oke, terima kasih atas Wisnody yang tadi sudah membuka opening webinar-nya dan juga sudah menyapa teman-teman Bapak-Ibu yang hadir di kelas pasti Paham Investasi di siang hari ini. Dan tentunya perkenalkan, Mas Aji Kurniawan dari tim Ritair Research Analisi CGS YMD Sekuritas Indonesia. Nah, apa kabar nih Bapak-Ibu semua? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga bagi yang menjalankan ibadah puasa, tentunya semoga ibadah puasanya lancar dan bisa full ya sampai nanti lebaran. Dan tentunya semoga dimanapun Bapak-Ibu berada yang mengikuti ya, kelas pasti Paham Investasi bersama CGS YMD Sekuritas Indonesia, baik yang join via Zoom, maupun juga live secara Facebook. Ini dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tentunya semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Dan tentunya bisa, nantinya bisa memberikan wawasan ya bagi Bapak-Ibu terkait bagaimana ke depan Bapak-Ibu bisa menjadi investor di pasar modal Indonesia. Nah, perkenalkan saya Aji Kurniawan dari tim Ritair Research CGS YMD Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya bagi Bapak-Ibu yang join via Zoom, maupun di live Facebook, jika ada pertanyaan, bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, saya segera akan coba untuk live screen, share screen maksud saya. Oke. Oke, jadi pada tema judul pada webinar pada pagi, sore siang hari ini maksud saya, sore siang pagi, siang hari ini kita di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS YMD Sekuritas Indonesia dengan judul kita, yuk kita bisa sama-sama menjadi investor saham Indonesia. Jadi, kita sebagai warga Indonesia, kita menjadi investor ya di tanah air kita sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri. Jadi, jangan hanya asing aja nih teman-teman dan Bapak-Ibu yang menjadi investor ya di pasar modal Indonesia. Tapi juga kita sebagai warga Indonesia, ini juga kita harus patut bangga dan turut membangun pasar modal Indonesia dengan salah satunya menjadi investor ya saham di Indonesia. Nah, pada tema pada siang hari ini, kita akan membahas bagaimana pentingnya berinvestasi saham dan tentunya kemudian ada study case ya, kira-kira penting mana nih, apakah menabung saja atau dengan investasi saham, terus kita akan review sekilas bagaimana kondisi pasar modal atau market saham ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas yang terlebih dahulu ya, mengapa kita penting melakukan investasi. Tentunya kalau kita tanya ya, kenapa kita penting untuk melakukan investasi, yaitu kalau kita tahu ya, mungkin Bapak-Ibu saat ini merasakan ya di lapangan seperti harga minyak goreng yang tinggi naik ya, melonjak tinggi. Kemudian juga disusul oleh kita lihat BBM itu juga ikut naik ya, Pertamax ya. Dan tentunya itu kita melihat adanya potensi inflasi ya. Jadi dari harga-harga kebutuhan pokok ya, seperti bahan bakar dan misalnya minyak goreng, nah itu tentunya akan bisa menaikkan inflasi ya. Dan tentunya khususnya kalau bahan bakar sendiri, kalau misalnya ongkos kemana-mana itu naik, tentunya ini juga akan meningkatkan ya, nilai dari barang yang kita butuhkan ya, atau kebutuhan pokok yang kita perlukan dalam sehari-hari. Nah tentunya kalau kita melihat sendiri ya, dari inflasi tentunya dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah memang apa hubungannya kenapa kita perlu melakukan investasi, yaitu adalah di mana kita perlu ya, penting sekali untuk bisa menjaga atau bisa menjaga nilai uang yang kita miliki. Jadi ibaratnya uang yang kita miliki itu kalau kita nggak misalnya menabung ataupun melakukan investasi, itu akan lambat laun ya seiring berjalannya waktu karena adanya inflasi, itu akan nilainya tergerus nih Bapak-Ibu dan teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk melakukan investasi supaya bisa menjaga nih, minimal at least menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus oleh inflasi. Syukur-syukur dari kegiatan investasi yang kita lakukan ini bisa berbuah cuan ya, atau dari investasi yang Bapak-Ibu lakukan ini bisa memberikan keuntungan return yang positif, dan tentunya ini juga bisa mewujudkan ya, selangkah demi selangkah apa yang Bapak-Ibu ini inginkan ya, baik plan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah di sini kita bisa melihat membedakan ya, menaksir, membedakan antara orang yang belum berhasil dan orang yang sudah berhasilnya. Memang orang yang belum berhasil ini lebih cenderung ya, uang untuk bisa mendapatkan uang itu dengan bekerja ya, jadi kalau tidak bekerja istilahnya ibaratnya tidak mendapatkan uang. Jadi memang kalau kita lihat kondisi seperti COVID kemarin, memang banyak orang yang terdampak dan banyak di PHK, nah tentunya kalau hanya menabung aja nih Bapak-Ibu dan teman-teman, itu nggak akan cukup. Jadi ibaratnya kalau kita hanya mengandalkan uang dari bekerja, nah kalau misalnya mungkin amit-amit kalau sesuatu yang terjadi, tidak diinginkan ya terjadi, nah misalnya kita kehilangan pekerjaan, atau misalnya ada hal hapes yang terjadi dalam hidup kita ya, tentunya kita nggak akan punya sumber pendapatan. Jadi ibaratnya juga kita juga nggak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain kalau kita hanya punya uang dari hanya bekerja aja. Nah dibandingkan orang yang sudah berhasil ini adalah orang yang sudah mulai memikirkan ya, bagaimana untuk mempunyai passive income. Nah di mana orang yang sudah berhasil ini punya ibaratnya passive income atau aset yang, di mana uang itu bekerja untuk kita. Misalnya mungkin ada yang punya properti, misalnya properti itu seperti bentuknya rumah atau aset ruko ya, yang tentunya itu bisa disewa-sewakan, dan tentunya itu kalau kita bisa mendapatkan orang yang menyewa, tentunya itu akan mendapatkan passive income ya, penghasilan rutin yang tanpa harus bekerja Bapak-Ibu bisa dapatkan. Namun tentunya mungkin tidak semua orang itu bisa punya properti rumah atau ruko ya, untuk bisa disewa karena tentunya melalui investasi saham nih Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa mulai untuk bisa membangun passive income ya dari investasi. Nah tentunya dari orang yang sudah berhasil ini adalah mindset-nya adalah lebih cenderung ya, berpikir kalau tadi yang belum berhasil ini adalah harus bekerja terlebih dahulu untuk dapat uang. Nah kalau orang yang sudah berhasil ini dari passive income yang didapat ini uang yang bekerja untuk kita ibaratnya. Seperti itu jadi perbedaannya, kesimpulannya adalah orang yang belum berhasil adalah cenderung yang punya mindset ya, pola pikir bahwa kalau nggak bekerja ini nggak akan dapat uang. Nah dibandingkan kalau orang yang sudah berhasil adalah uang yang harus bekerja untuk kita ya, tanpa harus kita bekerja setiap hari, seperti itu. Nah disini adalah human fear and greed ya, jadi dimana siklus dimana orang ini fear atau ketakutan ya, dan juga seraka untuk bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi ya kebutuhannya. Nah jadi dimana orang ini sebenarnya motivasinya ya untuk bisa mendapatkan uang adalah takut ya, dimana kalau tidak punya uang ini nggak bisa membiayai, memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya sehari-hari maupun sedalam bulanannya. Jadi berangkat dari motivasi tersebut itu membuat orang itu untuk giat bekerja ya, untuk bekerja keras supaya bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai ya, sesuai dengan apa yang diinginkannya, apa yang dikebutuhannya. Seperti itu, setelah itu ketika mendapatkan penghasilan, istilahnya dari biaya ataupun pendapatan penghasilan gaji bulanan, itu beberapa untuk membiayai kebutuhan bulanannya ya, misalnya untuk biaya tinggal, biaya makan, biaya transport, dan biaya-biaya yang lainnya tentu setelah itu dia gunakan ya untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya ingin beli gadget yang up to date, seperti itu ataupun game konsol yang terbaru misalnya, seperti itu ataupun mungkin membeli, menyicil rumah, ataupun menyicil mobil. Nah namun memang dari apa yang kita dapatkan ya, dari bekerja atau gaji ya, tentunya memang kalau kita hitung-hitung memang nggak semuanya nih, Bapak-Ibu dan teman-teman, itu bisa memenuhi semua yang kita inginkan ya. Nah tentunya memang kalau nggak semua itu terpenuhi, ini biasanya orang ini cenderung berhutang nih Bapak-Ibu ya, jadi mungkin untuk bisa punya rumah ya, atau punya mobil, nah bisa orang ini mungkin punya alternatif ya, ini dengan berhutang ya, dengan mencicil ibaratnya mencicil kredit. Nah mungkin dari hal situ, tentunya kalau orang itu nggak bekerja ya, tentunya orang itu akan ketakutan. Ketakutan dalam arti, untuk membayar cicilan berikutnya itu nanti dari mana, seperti itu ibaratnya. Jadi so far itu akan terus muter-muter ya teman-teman, dan Bapak-Ibu sampai nggak akan ada habisnya. Nah jadi istilahnya pertanyaannya bagi kita nih teman-teman, apakah kita masih akan terus-menerus ya hidup dalam istilahnya jebakan red race, ataupun human and fear grid yang tadi kita lihat, apakah kita masih akan terus-menerus ya, masih di jebakan yang sama. Jadi kita harus istilahnya pagi, bangun pagi, terus bangkat kerja, terus mendapatkan gaji, kemudian kita di bulan-bulan berikutnya ini membayar cicilan, beli ina itu untuk gaya hidup kita. Nah di akhir bulan mungkin, mungkin nggak nyampe akhir bulan pun, mungkin ternyata karena untuk bayar cicilan ini itu, ternyata habis uang kita di tabungan mungkin itu tinggal cekak ya. Dan akhirnya karena kita nggak punya source lagi ya, sumber lagi, akhirnya kita juga terus-menerus berhutang. Nah jadi ibarat ini sangat mengkhawatirkan ya, kalau kita terus-menerus ada di siklus ini. Nah faktanya adalah, di mana usia relatif pekerja ya, pekerja di Indonesia ini batas limitnya ini di range 55 tahun. Jadi asumsinya melewati usia 55 tahun, biasanya kita mulai untuk memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah pensiun. Nah maka dari itu, kira-kira misalnya ya pertanyaannya adalah mungkin, bagaimana nih sumber dana untuk bisa menghidupi kehidupan kita setelah nanti memasuki masa pensiun. Nah tentunya kita nggak akan selamanya ya, selama hidup ini kita harus bekerja setiap hari. Tentunya ada batasan ketika kita sudah memasuki batas limit ketika setelah pensiun. Nah tentunya kita mungkin sudah nggak produktif ataupun sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah mungkin pertanyaannya ya, apakah kita masih terus menurus ya, akan ada di siklus re-trace yang sebelumnya kita lihat. Jadi kita terus terjebak dengan lingkaran hutang, cicilan, dan terus menurus ya, bulan depan dapat gaji, kemudian untuk bayar ini itu, dan nggak ada habisnya. Nah jadi untuk bisa memutus rantai re-trace ini ya, siklus re-trace tersebut, ini teman-teman bisa mulai sejak dini melakukan investasi ya. Jadi ibaratnya teman-teman nggak hanya menabung, tapi mulai coba mencicil, melakukan investasi, nah di mana hal ini ditunjukkan ya, untuk supaya teman-teman nanti ketika masa pensiunnya, ibaratnya ini sudah punya dana pensiunnya, dana pensiunnya yang nanti bisa untuk menghidupi kehidupan teman-teman, bapak ibu semuanya. Jadi ibaratnya nanti ketika sudah memasuki pensiun, ini bapak ibu sudah lega ya, sudah tenang. Jadi lebih menikmati masa pensiun, enjoy, menikmati kehidupan, dan juga bisa menikmati kebersamaan, merayakan kehidupan ya, bersama keluarga tercinta, seperti itu. Nah, di sini ada diagram ya, dari yang diutarakan dari Robert Kiyosaki, atau dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki, di sini membedakan antara aktif dan pasif ya, jadi nggak relatif hampir sama, nah mungkin di sini untuk aktif income, atau orang yang cenderung ya, bekerja untuk uang ya, ini adalah orang yang seperti kita ya, mungkin employee atau karyawan, ataupun juga wira swasta. Mungkin bapak ibu yang mengikuti webinar, pasti paham investasi pada siang hari ini, mungkin sudah punya aktif income nih ya, baik yang bekerja, ataupun juga berwira usaha. Nah, mungkin yang belum ini adalah pasif incomenya nih, atau mungkin punya bisnis, ataupun menjadi investor di pasar modal Indonesia. Nah, tentunya di sini untuk yang pasif ya, ini memang cenderung adalah orang yang uangnya, ini bekerja untuk dia, jadi dengan dia punya big business, ataupun menjadi investor ya, nah, di situ sudah ketika dia lihai atau tepat ya, memilih bisnis yang tepat, ataupun kalau investor ibaratnya memilih saham yang tepat, ini tentunya akan bisa memberikan return yang optimal nih, buat portfolio bapak ibu ya. Jadi bukan hanya asal investasi aja, tapi juga harus memilih bisnis yang tepat, ataupun kalau menjadi investor, istilahnya memilih saham yang tepat. Nah, kalau bisa memilih bisnis ataupun saham yang tepat, nah, tentunya ini akan bisa memberikan probabilitas ya, return yang optimal bagi bapak ibu ke depan, karena dari sisi fundamentalnya, kalau saham itu tepat, tentunya secara fundamental itu akan terus bertumbuh, berkesinambungan, dan ke depan ini juga akan bisa positif ya, bagi return investasi yang bapak ibu miliki, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah salah satu contoh ya, investor sukses di dunia, ini adalah Warren Edward Buffet. Nah, beliau merupakan pengusaha investor dan filantropi asal Amerika, yang juga merupakan perusahaan investasi ya, CEO dari Besser Hardway. Nah, demikian beliau juga punya net worth, sekitar hampir 90 miliar USD ini per Desember 2019, dan tentunya karena investasinya itu terus tumbuh, tentu ini akan terus bertambah ya. Nah, jadi ibaratkan di sini mungkin teman-teman punya ya, ibaratnya gaji yang diterima setiap bulan, itu tentunya pasti ketika setelah dikurangi dengan biaya yang, sudah dikurangi dengan biaya bulanan ya, seperti biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya transportasi, dan biaya yang lain-lainnya, tentunya mungkin ada sisihan dana yang sifatnya dana dingin ya, dana yang tidak terpakai untuk kebutuhan bulanan. Nah, tentunya ibaratnya asumsikan nih teman-teman dan Bapak-Ibu, dalam menabung nih Bapak-Ibu ini ibaratnya punya dana dingin, ini sekitar 2 juta sampai 5 juta. Nah, ibaratnya karena situasi COVID saat ini, lifestyle orang ini suka gaya hidup sehat ya, bersepeda, lari, ataupun kegiatan olahraga lainnya, ini yang menimbulkan atau membiasakan ya orang untuk pola hidup sehat, dan berolahraga ya. Nah, tentunya Bapak-Ibu mungkin pengen nih beli sepeda nih, ibaratnya ya, mungkin harga range-nya sekitar 2 sampai 5 juta. Nah, mungkin kalau Bapak-Ibu ini belikan sepeda, mungkin dengan uang 2 sampai 5 juta, mungkin kalau ibaratnya setahun-dua tahun lagi, sepeda itu menjadikan nilainya ya, nilainya itu 1 tahun yang akan datang, itu mungkin kalau Bapak-Ibu pengen jual ya, ada keperluan yang mendadak, nilainya mungkin itu nilainya akan menurun ya, seiring dengan adanya depresiasi, sering dipakai, barannya aus ibaratnya ya. Nah, nilainya itu kalau dijual itu akan turun. Nah, ibaratnya kalau misalnya alokasi ya, uang sekitar 2,5 ataupun sekitar 5 juta-nya tadi, itu untuk dialokasikan ya, untuk berinvestasi, khususnya berinvestasi saham, nah, itu dilakukan secara rutin dan Bapak-Ibu bisa memilih saham yang tepat. Nah, ini nggak sulit ya untuk Bapak-Ibu bisa mendapatkan return, dan nilainya ini bisa setara dengan all new Cambria yang terbaru nih. Nah, ini secara dilakukan secara long term ya, sekarang ibaratnya 5 tahun nih. Nah, jadi dari ilustrasi ini adalah kita bisa melihat bahwa kalau kita hanya konsumsi aja nih, tentunya itu akan nggak akan memberikan return yang optimal bagi kita ya, dibandingkan kalau mungkin Bapak-Ibu mulai berpikir lebih growth mindset lagi nih, dibandingkan kalau hanya punya lebihan uang untuk dibelikan konsumsi, ataupun membeli kesenangan semata ya. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu mulai nih shifting untuk mengalokasikan dana dingin Bapak-Ibu untuk melakukan investasi ya secara rutin, ini ketika itu dilakukan secara jangka panjang dan konsisten, tentunya ini nggak sulit untuk Bapak-Ibu bisa mewujudkan impian jangka pendek maupun jangka panjangnya. Mungkin tadi ini yang pengen beli mobil ini bisa-bisa diwujudkan ya dengan berinvestasi saham, ataupun juga Bapak-Ibu yang saat ini mungkin ingin persiapan dana menikah misalnya, ataupun ingin beli rumah sepertinya, itu juga bisa Bapak-Ibu wujudkan salah satunya dengan berinvestasi saham ya secara rutin dan disiplin. Nah, tentunya karena Warren Buffet aja ini bisa ya menjadi salah satu investor sukses di dunianya. Jadi Bapak-Ibu juga nggak ada kata terlambat, jadi siapapun bisa menjadi Warren Buffet ataupun menjadi investor sukses di dunia asal, bisa mulai melek investasi sejak dini ini tentunya nanti bersama CJCM di Sekuritas Indonesia. Nanti Bapak-Ibu sudah selesai nanti untuk webinar di siang hari ini. Nah, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, di sini adalah mindset dasar ya, investor yang penting untuk Bapak-Ibu resapi ya. Nah, di mana di sini adalah investor biasanya ya ini memilih untuk memberikan modalnya di kelola pihak lain. Juga karena melihat, oh ini ketika berinvestasi saham ini fluktuatif banget nih, kadang naik turunnya itu saya kurang tahu nih. Jadi, biasanya karena berangkat dari hal tersebut ya, ini membuat investor ini agak sedikit ciut ya untuk bisa mengelola langsung atau mengelola modalnya untuk langsung berinvestasi saham. Nah, namun dalam posisi ini tentunya ketika misalnya modal ini dikelola pihak lain, nah mungkin kalau dalam arti ini ini adalah ke pihak manajer investasi ya. Nah, tentunya mungkin kalau Bapak-Ibu yang langsung mengelolanya ini tidak akan, mungkin akan lebih tinggi ya, lebih optimal ketimbang Bapak-Ibu memberikan modalnya ya ke pihak lain atau manajer investasi. Namun, kalau teman-teman Bapak-Ibu nanti sudah menjadi nasabah dari si JCMB Sekuritas Indonesia, ini jangan khawatir untuk kira-kira nggak tahu nih apa insight ataupun bagaimana untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia ya. Tentunya ketika nanti Bapak-Ibu sudah menjadi nasabah kami, kami rutin melakukan edukasi ya dari tim retail result analysis untuk melakukan edukasi, update-update market terbaru seperti apa, dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan dan insight ya, edukasi bagi Bapak-Ibu bagaimana untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi jangan khawatir, karena bersama si JCMB kami rutin ya, melakukan edukasi tiap minggu, tiap minggu kami selalu mengedukasi ya, mulai dari materi yang basic, middle ya, sampai dengan yang advanced. Intinya Bapak-Ibu nggak akan khawatir ya untuk bagaimana untuk belajar saham itu seperti apa, memilih saham yang lagi oke itu seperti apa, terus bagaimana mengelola psikologi, money management, dan lainnya itu tentunya nanti teman-teman dan Bapak-Ibu bisa belajar bareng-bareng bersama kami ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang selanjutnya adalah investor yang tidak mau belajar ya. Tentunya kami yakin Bapak-Ibu yang join di kelas pasti pada sejang hari ini adalah investor yang sedang belajar ataupun yang sudah belajar ya. Tentunya kita juga masih sama-sama belajar, jadi nggak perlu takut apakah, wah saya belum tahu nih tentang pasar modal. Jadi kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama kita juga menjadi investor di pasar modal. Nah kemudian investor yang mereka berpikir adalah orang belum banyak cukup uang ya. Jadi memang banyak stigma, masih banyak stigma bahwa kalau kita berinvestasi di pasar modal itu harus dengan modal yang besar ya, ratusan miliar, ratusan triliun ibaratnya mungkin. Nah memang kalau itu memang stigma yang benar nih. Ibaratnya yang benar adalah kita bisa menjadi investor di pasar modal Indonesia ini ibaratnya dengan modal yang at least 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, teman-teman Bapak-Ibu ini sudah bisa berinvestasi. Seperti itu ibaratnya pun saham-saham yang ada di Bursa Effect Indonesia yang listing itu pun juga harganya itu masih relatif terjangkau ya. Dengan satuan lotnya itu hanya 1 lot ini 100 lembar. Jadi ibaratnya itu masih terjangkau banget nih. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia itu sangat terjangkau ya. Terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ayo kita sebagai warganya Indonesia harus cinta dan membangun ya. Pasar modal Indonesia di tanah air ini dengan turut menjadi investor sahamnya. Jadi nggak hanya cuma asing aja nih yang menikmati pundi-pundi cuan ya dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi juga Bapak-Ibu teman-teman selaku warganegara Indonesia juga harus turut bangga dan menikmati ya keuntungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi ini waktu yang tepat nih Bapak-Ibu. Jadi ibaratnya COVID ini udah mulai agak stabil ya. Jadi ibarat mungkin setelah mudik ini kita berdoa aja semoga nggak ada lonjakan kasus atau gelombang yang berikutnya ya. Jadi so far kita bisa on progress untuk recovery lebih lanjut. Nah so far kalau ini terus bisa dipertahankan juga tentunya ini akan bisa on track ya. Ekonomi kita pulih bangkit dan tentunya kalau ekonomi kita pulih bangkit usaha ini terus menggeliat lagi ya. Tentunya ini akan juga memberikan ruang positif nih bagi pasar modal Indonesia untuk terus tumbuh. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah konsep inflasi ya. Jadi seperti yang di awal tadi kita sudah sempat kulik ya. Inflasi seperti apa. Jadi memang ibaratnya tiap tahun inflasi itu terus ada ya. Terus ada dan itu akan menggerogoti atau mengerus nilai uang yang kita miliki. Ibaratnya. Jadi itu akan tercermin dari harga-harga kebutuhan pokok ataupun misalnya makanan ataupun jasa yang kita beli. Ibaratnya. Nah jadi memang inflasi kenaikannya itu akan menurunkan ya nilai uang. Seperti kita bisa melihat di gambar yang sebelah kiri atas ya. Nah kemudian data dari tahun 2009 hingga 2019 ini rata-rata inflasi itu hampir sekitar 4%. Dan kalau kita bandingkan nih Bapak Ibu dan teman-teman ibaratnya mie instan ya. Mie instan ini dalam 10 tahun terakhir ini naiknya hampir 2 kali lipat. Nah mungkin ketika tahun 2010 itu kalau kita beli 1 bungkus mie instan itu mungkin harganya sekitar relatif 1.000 ya. Atau mungkin juga kalau sekitar tahun 2.000 itu mungkin harganya lebih murah lagi ya. Itu mungkin 1.000 rupiah itu dapat 2. Bahkan kalau yang lebih lower grade lagi mungkin 1.000 itu bisa dapat 3. Namun sekarang di tahun 2020-an itu satu bungkus itu sudah paling murah itu sekitar 2.000-an ya. Jadi kita lihat dari ilustrasi tersebut inflasi dalam 10 terakhir ini hampir mencapai kenaikannya 2 kali lipat ya. Walaupun memang kalau kita perhatikan dalam lambat laun ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun memang itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita tarik secara jangka panjang 5 tahun hingga 10 tahun itu terlihat cukup lumayan ya inflasinya. Jadi tentunya kalau kita nggak mulai sejak dini melakukan investasi tentunya itu kita akan terus lebih banyak ya uang kita yang terus tergurus dari nilai inflasi ya. Jadi so far apa solusinya? Jadi solusinya adalah sejak dini teman-teman ayo mulai mulai investasi, mulai cari tahu dan belajar bareng-bareng ya bagaimana kita untuk bisa sejak dini mulai melakukan investasi secara rutin dan disiplin. Nah kalau kita bandingkan ya tadi kalau kita diskusi bagaimana inflasi itu menggurukurti uang yang kita miliki. Nah kira-kira kalau kita ingin melakukan investasi itu yang memberikan return yang cukup paling tinggi itu di mana ya? Nah tentunya adalah kita lihat dari return ya secara historis beberapa instrumen investasi ya ini sumber dari Bursa Epek Indonesia sepanjang 12 tahun terakhir ya sejak 2008 hingga 2021. Ibaratnya Bapak Ibu dan teman-teman ini punya uang 100 ribu rupiah ya. Jadi ketika itu Bapak Ibu ditaruh ya, dialokasikan untuk investasi ke beberapa instrumen investasi ya. Jadi 100 ribu ke saham, 100 ribu ke obligasi pemerintah, 100 ribu deposito, 100 ribu emas, kemudian 100 ribu ketabungan. Nah kira-kira 21 tahun kemudian ya dari 2008 hingga 2021 di bulan Desember itu memberikan mana yang memberikan return yang paling tinggi. Nah jadi ibaratnya tadi uang 100 ribu yang ditaruh di beberapa instrumen investasi ini tidak diambil sama sekali nih. Jadi terus ditaruh di instrumen tersebut ya di saham, obligasi, deposito, emas, dan tabungan. Nah dimana secara jangka panjang 12 tahun ya, ini instrumen yang memberikan return yang paling tinggi adalah instrumen saham. Walaupun memang pergerakannya, kita lihat secara catnya ya, ataupun dari pergerakan teknikalnya itu memang ada naik turunnya. Nah namun kalau kita lihat secara jangka panjang ini trendnya ini naik ya. Memang karena ada risiko-risiko dalam berinvestasi tentunya itu ada risiko kenaikan dan penurunan ya. Namun secara jangka panjang ini menunjukkan trend yang naik ya untuk saham. Dan kalau kita compare nih dari instrumen yang lainnya saham memberikan return yang paling tinggi. Yakni kalau tadi di 2008 ini nilainya 100 ribu rupiah, di 12 tahun kemudian ya, di 2021 ini nilainya meningkat menjadi 474 ribu rupiah, hampir 475 ribu rupiah. Nah kemudian obligasi negara ini masih ada cuan ya, ini menjadi dari 100 ribu menjadi 192 ribu rupiah. Kemudian deposito ini menjadi 165 ribu rupiah, emas 116 ribu rupiah. Nah tabungan malah berkurang ya, menjadi 87 ribu rupiah. Nah ini juga kalau kita lihat kenapa sih malah kita menabung malah nilainya berkurang ya, menyusut. Nah ini juga kalau kita lihat kalau kita hanya menabung jumlahnya kecil aja nih Bapak Ibu dan teman-teman, nilainya ini mungkin nggak akan cukup ya memberikan return atau istilahnya kalau kita menabung ini mendapatkan bunga yang kita harapkan ya, atau bisa mengimbangi inflasi. Nah karena juga kalau kita menabung kan tentunya ada manlifia, biaya bulanan yang tentunya kalau nilai tabungan kita kecil, tentunya bukan mengimbangi nilai uang yang kita miliki, malah uang yang kita miliki ini habis tergurus untuk membayar biaya bunga. Nah seperti itu, jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu hanya menabung aja nih saat ini mungkin itu nggak relevan ya, karena juga kalau kita menabung dengan jumlah kecil itu juga nggak akan mampu untuk bisa mengalahkan atau mengembangi, menjaga nilai uang kita miliki dari inflasi. So Bapak Ibu menabung itu penting, tapi juga jangan hanya menabung. Bapak Ibu sekarang, mulai dari sekarang, sejak dini, selain menabung juga harus mulai melakukan investasi ya, sejak dini secara rutin dan disiplin supaya nilai uang yang Bapak Ibu miliki ini bisa terjaga, dan ibaratnya syukur-syukur dari investasi yang dilakukan itu tepat, ini bisa memberikan cuan ya, memberikan cuan, memberikan return yang optimal dan Bapak Ibu bisa mewujudkan istilahnya plan ya, plan ataupun tujuan-tujuan yang Bapak Ibu ke depan, di masa depan ini capai seperti itu. Nah disini adalah keuntungan dalam berinvestasi saham, ini adalah capital gain ya, ibaratnya capital gain tadi dari yang ketika awal 100 ribu yang Bapak Ibu setorkan ya, untuk berinvestasi, nah dari return yang di tahun Desember 2021 ini menjadi 474 ya, jadi returnnya adalah yang Bapak Ibu dapatkan ya 474 ini dikurangi 100 ribu rupiah, jadi secara sederhana ini returnnya Bapak Ibu proleh, selisihnya ini 374 ya, selisih yang di proleh atau capital gain. Nah kemudian pembagian keuntungan, jadi memang beberapa emiten atau perusahaan publik yang listing di Bersaibat Indonesia, beberapa mereka yang mencetakkan keuntungan di tahun fiskal ya, di tahun berjalan dalam suatu finansial, laporan keuangan, biasanya mereka ini membagikan dividen ya, ketika mereka mendapatkan keuntungan dalam laba bersihnya, jadi beberapa emiten yang mencetakkan pertumbuhan laba bersih yang ibaratnya mengesankan ya, mengesankan dan memuaskan, mereka biasanya juga membagikan beberapa keuntungannya kepada investor dalam bentuk dividen. Nah tentunya ini juga keuntungan ya, selain Bapak Ibu mendapatkan capital gain dan juga mendapatkan dividen. Nah selain itu juga Bapak Ibu turut menjadi pemilik bisnis dari sebuah perseroan. Ibaratnya mungkin Bapak Ibu familiar nih sama saham-saham. Mungkin saat ini karena menjelang ramadhan orang, menjelang mudik ya, lebaran orang ini butuh paket data nih. Nah misalnya Bapak Ibu contohnya membeli sebuah perusahaan ibaratnya BUMN, seperti Telkomsel nih ibaratnya. Nah walaupun misalnya Bapak Ibu membeli saham Telkom ini satu lot nih, satu lot atau seratus lembar. Nah Bapak Ibu dikatakan sah ya, sah resmi menjadi pemilik bisnis dari Telkom. Ataupun Bapak Ibu yang suka transaksi finansial ibaratnya seperti ada Bank BCA, Bank BRI. Nah tentunya ketika juga Bapak Ibu misalnya berinvestasi atau membeli sebuah saham dari Bank BCA atau Bank BRI, Bapak Ibu juga bisa dikatakan sah ya, menjadi pemilik bisnis dari sebuah saham Bank BCA maupun BRI. Walaupun memang dari segi proporsi mungkin kita secara matematis ya, kalau satu lot memang porsinya mungkin 0,00 sekian. Tapi walaupun sedikit ya, porsinya kecil atau minoritas itu tetap sah ya, menjadi pemilik bisnis dari sebuah perseroan. Nah kemudian likuiditas yang tinggi. Nah mungkin kalau Bapak Ibu punya, kita punya pasif income dalam bentuk aset seperti properti, rumah, dan sebagainya, mungkin kalau kita punya kebutuhan yang mendadak istilahnya ya. Tentunya mungkin kalau kita butuh untuk dijual dan mencairkannya dalam bentuk uang, itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya. Jadi ibaratnya likuiditasnya itu kurang tinggi. Nah ibaratnya kalau Bapak Ibu berinvestasi di saham, sewaktu-waktu ibaratnya misalnya ada butuh dana darurat ya, sewaktu-waktu ada biaya yang butuh, biaya yang mendesat, nah Bapak Ibu bisa melakukan, misalnya menjual saham yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu hold, ini bisa sewaktu-waktu ya. Jadi secara real time, asal ada pemilih dan penjualannya. Jadi itu salah satu keuntungan yang ada di pasar modal Indonesia. Ketika Bapak Ibu berinvestasi di saham, ini adalah likuiditasnya yang tinggi. Nah selain itu juga pajak final yang rendah. Jadi pajak final sekitar 0,01 dari nilai Bapak Ibu ya, nilai saham yang Bapak Ibu miliki. Jadi itu juga menjadi keuntungan ya, menjadi dari investasi saham. Nah kemudian investasi saham juga diatur dan diawasi oleh regulator, yakni di sini adalah OJK. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir ya, kalau misalnya mungkin sewaktu-waktu mungkin investasi, sudah berinvestasi dengan nilai yang lumayan, tapi mungkin ternyata investasinya bodong. Jadi oleh karena itu di sini dipertegas ya Bapak Ibu, ketika melakukan investasi, Bapak Ibu harus make sure bahwa instrumen investasi yang Bapak Ibu lakukan adalah ini diawasi dan diatur oleh OJK. Karena ketika sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak diinginkan, nah Bapak Ibu bisa mendapatkan payung hukum ya, ibaratnya payung hukum di sini oleh regulator. Seperti itu, jadi ini juga yang bisa menjadi keuntungan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di instrumen ataupun saham yang diatur maupun diawasi oleh OJK, jadi sewaktu-waktu ada terjadi hal yang diinginkan, Bapak Ibu ini bisa dilindungi ya secara hukum. Jadi misalnya kalau uangnya dibawa kabur, dibawa lari, tentunya nanti Bapak Ibu akan bisa dapat pertanggung jawaban ya. Seperti itu. Nah next, jadi untuk satuannya, ini satuan saham, ini adalah satu lot ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan, misalnya ingin koleksi sewabu saham, ini adalah satuannya, ini satu lot ya. Jadi satu lot ini terdiri dari 100 lembar saham. Seperti itu. Nah berikut, kita ingin tahu bagaimana sih, kira-kira konsep dasar saham itu seperti apa ya. Jual belinya seperti apa. Sebenarnya jual beli saham itu sama saja, seperti kita misalnya jual beli barang ya, dengan uang. Jadi ibaratnya di sini kita contohkan ya, ilustrasikan di sini ada Pak Bejo, yang dia Pak Bejo ini punya keterampilan, yang membuat sebuah bakso. Nah, karena Pak Bejo ini confidence bahwa baksonya ini enak nih ya. Kira-kira kalau misalnya kita usaha, pasti banyak orang yang membelinya. Nah, jadi berangkat dari niat tersebut, Bapak Bejo ini berangkat nih, untuk membangun sebuah usaha bakso ya. Nah, namun Pak Bejo ini keterbatasan modal ya, hanya punya 1 juta. Nah, kemudian kekurangannya ini Pak Bejo 7 juta lagi untuk bisa menggenapkan modal 8 juta. Nah, untuk itu Pak Bejo ini mencoba ya, memberanikan diri untuk menawarkan ke teman-temannya, untuk masing-masing ini bisa menanamkan modal sebesar semasing-masing 1 juta kepada 7 orang temannya. Sehingga setelah teman-temannya ini yakin ya, wah, karena Pak Bejo ini sudah mahir ya, terampil ini membuat usaha bakso, nah, hasil Pak Bejo ini bisa menggenapkan modal 8 jutanya. Nah, kemudian seiring berjalan usaha Pak Bejo sendiri, usaha bakso Pak Bejo ini karena banyak orang yang menyukai ya baksonya Pak Bejo, kemudian banyak orang yang lalu-lalang untuk membelinya, nah, akhirnya nilai bisnis yang Pak Bejo miliki ini meningkat ya 2 kali lipat dari 8 juta menjadi 16 juta. Nah, dari peningkatan nilai bisnis yang Pak Bejo miliki dari 8 juta menjadi 16 juta ini kita bisa sebut juga capital gain ya. Nah, jadi dari yang modal 1 juta ini meningkat ya 2 kali lipat menjadi 22 juta rupiah. Nah, dari peningkatan value ya nilai dari bisnis yang Pak Bejo miliki, ini juga bisa ya, misalnya sewaktu-waktu Pak Bejo maupun temannya ini menjual sebagian sahamnya maupun juga seluruhnya ya ke masyarakat. Nah, jadi ini adalah ilustrasi sebagian contoh ya bagaimana konsep dasar kenaikan saham atau kenaikan harga dalam perdagangan saham. Dan juga saya mau mengingatkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan ya terkait materi kelas pasti paham investasi bersama CJSYN Biskuritas Indonesia di siang hari ini. Ini bisa saja langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komen ya bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti live secara Zoom maupun juga ada yang di live Facebook. Ini juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komen. Nah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira kalau kita berinvestasi saham secara jangka panjang ini potensinya gimana sih, Kak? Nah, kita lihat salah satu contoh ya, saham Blue Chip yang sukses dan dia bisa mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan dalam jangka panjang. Ini contohnya adalah Bank BCA atau Bank Central Asia ya. Tentunya Bapak Ibu ini tidak familiar dengan Bank BCA ini. Nah, tentunya ketika kita melihat flashback ya, story dari Bank BCA sendiri, kita lihat Bank BCA ini mulai IPO tahun 2000 ya. Dengan awal IPO ini harganya masih 662 juta lembar saham. Maksudnya dengan saat IPO, ini menawarkan 662 juta lembar saham. Dengan harga awalnya ini sebesar 1.400 ya. Nah, pada saat itu market cap atau kapitalisasi pasar BPCA masih 927 miliar rupiah. Nah, kalau kita tarik ke depan ya, sejak 20 ke depan ya, karena Bank BCA ini mempunyai layanan yang baik ya, dalam melayani nasabah, unggul dalam bagaimana memberikan layanan finansial yang terbaik bagi nasabahnya ya, tentunya itu menjadikan nilai value ya, untuk nasabahnya ini loyal ya, untuk melakukan transaksi apapun ya melalui BCA. Nah, tentunya dari hal ini, ini positif juga ya bagi pertumbuhan dan perkembangan fundamental yang dimiliki oleh BCA. Sehingga kita lihat di tahun 2022 ini, kita lihat harga sahamnya ini telah meningkat ya, ini meningkat dari awalnya ini 1.400, ini menjadi hampir 40.000 rupiah. Namun karena efek dari stock split, ini harga sahamnya kini menjadi 7.850 ya, tentunya karena seiring berjalannya market, tentunya ini akan terus berfluktuasi naik turun. Nah, tentunya kita ambil acuannya, kemarin saya update di tanggal 21 April 2022. Nah, kalau kita lihat, ini stock split-nya 1 banding 5 ya Bapak-Ibu, jadi ini stock split-nya ketika di sekitar hampir around 40.000, kenapa harus dilakukan stock split? Supaya harganya lebih terjangkau untuk ibaratnya retail investor, seperti itu. Jadi yang tadinya kalau kita harus membeli 1 lot ini 39.000 x 100 lembar, nah kita hanya sudah bisa membeli dengan perlembar ini menjadi 7.800an ya. Nah, kalau kita lihat growth-nya, dalam hampir 20 tahun terakhir ini, pertumbuhan dari saham Bank BCA ini hampir pertahunnya ya, naik kurang lebih hampir 25 kali ya, atau tumbuh pertahunnya ini hampir 24 persen. Nah, tentunya ini sangat mengembirakan ya bagi Bapak-Ibu ya, tentunya dari potensi ini tentunya tak sulit ya bagi Bapak-Ibu ini untuk bisa melihat prospek cerah dari berinvestasi saham. Nah, tentunya mungkin dari prospek positif tadi ya, potensi positif tadi tentunya dalam berinvestasi kami terus mengingatkan ya bagi Bapak-Ibu memang kalau investasi ini memang punya potensi return atau cuan yang juga tinggi, namun juga dalam berinvestasi tetap yang paling penting adalah pasti punya risikonya. Jadi dalam berinvestasi ini tidak ada yang menjanjikan return atau keuntungan, tapi yang sudah pasti itu adalah risikonya. Jadi bagaimana kita bisa menghindari risiko ini adalah keuntungan bagi kita ya, bisa memperoleh return dari keuntungan saham. Nah, di sini adalah profil alokasi investasi yang Bapak-Ibu bisa sisikan ya. Nah, kalau Bapak-Ibu ini berada di usia 20 hingga 30 tahun, ini sekitar 60 hingga 70 persen. Nah, kemudian untuk range 30 hingga 40 tahun, ini biasanya Bapak-Ibu bisa mengalokasikan 30 hingga 50 persen. Nah, kemudian untuk range profil di usia 40 hingga 50 tahun, ini Bapak-Ibu bisa menyisikan 20 hingga 30 persen dari total pendapatan yang diterima dari bekerja ya. Nah, kemudian di usia 50, di atas 50 tahun, nah biasanya ini akan mulai memasuki masa-masa pensiun nih Bapak-Ibu. Nah, biasanya alokasi investasi biasanya lebih agak sedikit moderat ya, sekitar 10 hingga 20 persen ke investasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mindset yang penting juga nih Bapak-Ibu untuk kita bisa tanamkan ya sebagai investor pemula ibaratnya ya. Nah, mungkin ketika orang awal melakukan investasi, awal orang melakukan investasi itu ingin bisa memperoleh keuntungan atau cuan secepat-cepatnya dan profit ibaratnya ingin setinggi-tingginya ya. Nah, itu memang banyak menjadi tujuan ya orang menjadi investor. Namun dalam beberapa case ya, ternyata ketika kita terlalu menjual sebuah saham itu terlalu cepat karena spekulasi nih, wah saham ini udah naik terlalu tinggi nih. Nah, dan kita spekulasi bahwa mungkin ke depan ini akan ada koreksi ya atau nilainya ini agak sedikit turun. Nah, mungkin karena kita takut adanya koreksi tersebut, maka kita takut nih nilai investasi kita turun. Nah, namun apakah benar nih kalau kita menjual saham, hanya menjual saham karena ekspektasi ada koreksi, itu akan bisa membuat kita ini menjadi kaya. Nah, apakah kalau kita bandingkan nih dengan investor yang sudah sukses nih, ibaratnya Bill Gates, ini bisa sekaya sekarang dengan menjual sahamnya? Nah, ternyata tidak nih. Jadi fokus orang yang sudah menjadi owner ya, orang-orang yang berpikir besar ya, think big, menjadi investor sukses, ternyata mereka mempunyai pola pikir adalah mereka bukan menjual ya, menjual berfokus kepada harga sebuah saham atau bisnis dengan menjualnya, tapi mereka berfokus bagaimana mereka bisa melihat suatu peluang value ya, di mana ini bisa menaikkan earnings sebuah saham ini secara real on year. Nah, tentunya kalau nilai sebuah perusahaan ini naik, tunggu, nah tentunya earnings akan turut naik ya, secara berkesinambungan ya, secara periodik seperti itu. Jadi, ibaratnya Warren Buffett ini berpesan ya, ibaratnya orang ini terlalu ingin cepat ya, cepat membeli saham, dan tentunya ingin cepat-cepat harganya naik, dan tentunya ketika naik, ini ingin cepat-cepat jual. Nah, tentu malah ketika sudah dijual, malah ternyata sahamnya naik lebih tinggi. Atau ibaratnya ketika mereka membeli saham di harga yang tinggi, ternyata ada koreksi ya, ternyata ketika sedang, ketika koreksi ya, malah karena takut koreksi itu lebih dalam, lebih dalam lagi, nah akhirnya dijual, ternyata ketika sudah dijual, malah harganya kembali ribon lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi itulah biasanya habit ya, behavior-nya orang yang misalnya awal-awal menjadi investor. Jadi, ibaratnya kalau teman-teman ini sudah yakin ya, yakin dalam arti ketika belan berinvestasi, tidak ada unsur spekulasi, namun teman-teman sudah belajar secara yakin, dan menyeluruh ya, tentang bisnis suatu perseroan, ketika teman-teman yakin prospek bisnisnya ke depan itu masih positif, dan berkesinamungan ya, nah teman-teman tidak akan khawatir ya, ketika ada gejolak koreksi, atau penurunan nilai harga saham, nah tentunya karena teman-teman yakin prospek bisnisnya tetap bagus ke depan, ketika harganya itu mengalami koreksi, tentunya itu menjadi peluang ya, teman-teman mendapatkan diskon, dan kembali mengkoleksi sebuah saham, mengakumulasi nilainya dengan harga diskon, seperti itu. Jadi, mindset investor yang sukses adalah berpikir seperti layaknya owner, owner dalam arti, kalau Bapak Ibu yakin suatu bisnis, suatu perusahaan itu tetap oke, Bapak Ibu nggak akan goyah ya, goyah dalam arti tidak akan panik ya, panik ketika, oh ada koreksi, dan nilainya mungkin akan jatuh ya, investasi saya turun, dan uang saya ini berkurang, jadi nggak jadi ketika Bapak Ibu yakin, saham itu bisnisnya bagus terus, dan bertumbuh, ini akan terus mencetakkan keuntungan bagi Bapak Ibu, walaupun memang dalam perjalanannya ini ada koreksi ya, seperti itu. Nah, study case di sini, Bapak Anto ini berumur 31 tahun, dengan pendapatan 50 juta per bulan, dan sudah keluarga. Nah, dengan penghasilan tersebut, Bapak Anto ini mengisikan 13,3% ke saham ya, dan masing-masing 1 juta rupiah di tabungan, dan 1 juta rupiah di saham. Di sini contohnya dialokasikan ke saham Bank BRI. Nah, berapa return investasi Pak Anto di akhir tahun 2021? Nah, asumsinya ini kita tidak pernah ambil uangnya, dan terus diinvestasikan secara disiplin dan konsisten setiap bulan. Nah, kita lihat beberapa return-nya. Nah, dari hasil study case tersebut, ini dari result ya, menggunakan asumsi kalau menabung, ini dengan bunga digulung selama 4 tahun, dengan asumsi bunga ya, interest 0,1% bertahun, ini return yang dihasilkan dari tabungan, ini hanya 0,2% atau keuntungannya nggak nyampe 100 ribu rupiah. Jadi, hasil tabungannya yang tadi sekitar dapatnya 48 juta ya, ini hanya untungnya cuma 98 ribu rupiah. Nah, dibandingkan kalau investasi di saham, ini return-nya bisa sampai 13,5 juta rupiah ya, di saham Bank BRI. Nah, kemudian kita ulas sedikit proyeksi market-kondisi market saat ini. Nah, kita lihat Indonesia ini diprediksi ya, karena adanya inflasi, dan kita lihat the Fed ini mulai agresif menaikkan suku bunga. Kita melihat proyeksi kenaikan suku bunga di Indonesia, di Amerika Serikat, dan di Indonesia, ini Indonesia diprediksi mulai menaikkan interest rate di kuartal 3 2022. Nah, kemudian kapan inflasi itu mulai meningkat ya? Nah, di mana kalau kita lihat saat ini, untuk level inflasi Indonesia ini masih ada di target range BI ya, Bank Indonesia ini 2 hingga 4%. Jadi, kita masih melihat bagaimana inflasi ini bisa melampaui dari BI target range ya, ini di atas 4%. Nah, mungkin kalau inflasi ini sudah di atas target range dari Bank Indonesia, ini akan mempertimbangkan, akan menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk mulai menaikkan suku bunga di kuartal 3 2022. Nah, kalau suku bunga naik, itu apa aja yang akan diuntungkan? Jadi, di mana faktor yang diperhatikan adalah level casah ya, levelnya casah dengan level casah tinggi, ini akan bisa lebih baik ya untuk net interest margin, dan juga loan LDR ya, LDR yang rendah. Dan di mana ini akan diuntungkan dengan kenaikan suku bunga. Nah, di mana kalau kita lihat dari chart di sini ya, figure di sini adalah Indonesia, Singapura ya, dan Korea ini beberapa negara di regional, sorry, yang diuntungkan ya dari kenaikan suku bunga di suku bunga The Fed ya, di 2021 hingga 2023. Nah, kalau saham bank di Indonesia sendiri, seperti apa outlooknya? Kami topik ada di saham Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Nah, kami rating masih add untuk keduanya dengan target harga untuk Bank Rakyat Indonesia, ini harga di Rp5.000. Nah, jadi masih ada upset, Bapak Ibu bisa cek ya selisihnya berapa, nah mungkin itu menjadi opportunity bagi Bapak Ibu yang bisa diperhatikan. Nah, untuk katalisnya sendiri, result PADMI atau laba bersih di Januari 2022 ini naik ya, secara year on year 93%, atau secara man on man ini 3% ke Rp4,2 triliun. Dan kami forecast ya untuk PADMI di full year 2022, ini bisa meraih Rp60 triliun untuk Bank Rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat penyaluran disbursement untuk KUR, kredit usaha rakyat di kuartal 1 2022, ini sudah naik, resultnya ya, ini resultnya ini 25,8% dari total plafon pemerintah, ini Rp260 triliun. Atau menjadi, sudah menyalurkan KUR ya, ke Rp1,8 juta nasabah, atau setara dengan Rp60,7 triliun. Nah, kemudian untuk loan growth sendiri, Bank Rakyat Indonesia ini guidance 2022 ini bisa mencapai 9 hingga 11% di tahun 2022. Dan di hingga di 2024 untuk nasabah ultramikronya ini bisa tumbuh 50 juta nasabah. Nah, dan juga ke depan segmen ultramiko dari BNI akan menjadi terus ya, engine growth baru bagi BI ya. Tentunya ini akan menopang, mendongkrak dari progress result alone, dan juga net interest margin. Nah, kemudian untuk Bank Negara Indonesia, kita untuk banks, dan juga ini menjadi masih topis juga ya dari kami, PADMI atau laba bersih di tahun 2021 ini tumbuh 232% year on year, atau secara tahunan ya, ini ke angka Rp10,9 triliun atau 70% dari laba bersih di tahun 2019. Dan juga kalau kita lihat dari kualitas aset, secara Q&Q ini meningkat, dan loan at risk ya, ataupun kredit yang bermasalah ini juga turun 2% ke 23%. Kemudian loan at risk coverage ratio ini sedikit meningkat 3% Q&Q ke level 37%, dan CGICMB ini upgrade untuk forecast earning per share di tahun 2022 hingga 2023 ini 0,5 hingga 0,7% dan ROE ini 12%, estimasi reg issue kami potensi ya, ini bisa meningkatkan ROE 0,5% di tahun 2022. Di ratingnya ini adalah pertumbuhan kredit yang lebih rendah dan kredit cost yang lebih tinggi. Nah, mungkin sekian untuk materi kelas pasti pada siang hari ini, dan tentunya kita akan lanjut untuk membahas Q&A ya. Nah, tentunya ini adalah channel-channel ataupun sosial media kami ya, dan teman-teman Bapak Ibu juga bisa mengikuti kami, baik di Instagram, ada di Twitter, di Spotify ya, ada di TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Telegram ya, supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari CGICMB. Nah, mungkin kita akan mulai langsung untuk ke sesi Q&A. Oke, oh, kalau sudah terlanjur pensiun, gimana mas? Apakah terlambat ya? Nah, tentunya juga walaupun sudah pensiun, Bapak Ibu, ini juga bisa mulai berinvestasi ya, jadi ibaratnya juga bisa mengisi waktu luang selagi pensiun ya. Jadi, walaupun sudah pensiun, ini tidak terlambat. Jadi, mungkin yang masih muda pun jangan menjunggu pensiun, baru mulai investasi ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang masih muda, selagi masih produktif ya, masih produktif, ini jangan gunakan misalnya masa-masa muda, masa produktifnya ya, pendapatannya ini hanya untuk konsumsi aja, tapi juga mulai untuk mengalokasikannya ke investasi seperti itu. Mungkin ini bisa membantu, pertanyaan dari Bapak Antunius ya, ya, jadi kalau sudah pensiun, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nunggu pensiun baru berinvestasi, ibaratnya seperti itu, Bapak. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, apakah kami dapat bonus? Nah, mungkin nanti bisa nanyain ke CS ya, atau mungkin nanti bisa tanyain ke Wisno, untuk lebih detailnya terkait yang itu. Oke, lanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Colorado Vincent. Nah, selamat siang, Pak. Bagaimana caranya untuk mengatur uang supaya bisa konsisten untuk investasi? Nah, mungkin ini adalah money management ya. Nah, mungkin secara umum, Bapak Ibu bisa mulai mengatur nih, dari penghasilan atau pendapatan bulanannya, ini bisa diprioritaskan terlebih dahulu nih, ibaratnya misalnya Bapak Ibu buat kebutuhan membayar biaya tempat tinggal, biaya makan bulanan, biaya transportasi, dan yang lain-lain ya. Tentunya itu sampai semua kebutuhan, intinya semua kebutuhan yang wajib dibayar, dipenuhi secara bulanan ya, setiap hari-harinya, itu dipenuhi. Nah, kemudian apakah ada sisa nih? Ibaratnya jadi semua yang wajib itu harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu, apakah ada sisa nggak nih? Yang ibaratnya kalau misalnya ini ada kebutuhan dana darurat, ini masih tetap nggak dipakai. Nah, jadi dari situ ibaratnya kita memberikan istilah, ini adalah dana dingin ya. Dana dingin yang uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan biaya bulanan Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mulai mengalokasikan kira-kira mungkin dana dingin yang Bapak Ibu dapat ini 30% hingga sekitar 25% dari pendapatan ataupun relatif berapa persen lah intinya. Jadi, proporsinya sekian persen, berapa persen lah. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mulai alokasikan, sisikan untuk mulai rutin berinvestasi. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu mulai mengatur gaya hidup dan keuangan yang Bapak Ibu miliki dan juga lebih prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan daripada keinginan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, mengatur uang bagaimana dalam investasi, nanti juga nanti dalam kelas nasabah ya, khusus nasabah nanti Bapak Ibu bisa ikuti ya ketika nanti sudah menjadi nasabah bersama kami. Nanti kami terus update untuk kelas-kelas pasti, khusus nasabah. Tentunya mungkin ini lebih banyak lagi yang bisa kita share ya ke Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi secara umum kita bisa share adalah bisa memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban dan kita lebih eliminate apa yang mungkin menjadi lebih sifatnya keinginan ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Colorado Vincent. Nah, kemudian ada yang menanyakan lagi di sini. Oke. Di kolom chat ya, jadi selamat siang Pak. Perkenalkan saya Elsa ingin bertanya, jika masih berusia 20 tahun dengan pendapatan yang kira-kiranya dua kali lipat dari pendapatan ya, pendapat dua kali dari pendapatan, 50% sudah cukup untuk biaya hidup setiap bulan. Nah, 50 sisanya baiknya dimasukkan dalam investasi ya Pak, dengan target pensiun dini. Ya, betul Bu. Jadi, nah mungkin nggak harus 50%, mungkin masih ada sisanya disisikan ya, jadi nggak harus semuanya dimasukkan ke investasi, tetap Bapak Ibu mungkin sisikan lagi misalnya mungkin berapa persen misalnya karena return investasi saham ini bisa memberikan return yang agak lebih tinggi ya, mungkin proporsinya 30% ini di investasi saham atau sekian 15%-nya mungkin deposito di tabungan atau misalnya di logam mulia. Jadi, Bapak Ibu juga mendiversifikasikan portofolio investasinya ya. Dan tentunya ibaratnya nggak harus besar ya alokasinya ya. Yang penting Bapak Ibu melakukannya secara rutin dan konsisten ya. Jadi, nggak harus besar ya ibaratnya kalau Bapak Ibu. Jadi, ibaratnya selangkah demi selangkah ya. Jadi, Bapak Ibu selagi belajar ya, ini nggak harus dalam jumlah yang besar ya. Jadi, selagi belajar ya, kira-kira memelihat pasar ini seperti apa dan memilih-milih saham ini seperti apa. Jadi, seperti itu ya. Secara umum, Bapak Ibu bisa perlahan-lahan untuk mengalokasikannya seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan... Nah, mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Elsa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan bagaimana... Udah ya, mengatur uang. Oke. Cara registrasinya nanti bisa dipandu oleh Wisnu di sesi berikutnya di online trading ya. Ataupun nanti juga bisa menghubungi narah hubung bersama customer service. Wis, dan tentunya mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam setengah tiga, mungkin untuk sesi kali ini mungkin sekian dari saya. Dan tentunya, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Nanti masih ada sesi dua bersama Wisnu untuk online trading. Dan tentunya mungkin saya menyampaikan apa yang tadi sudah saya sampaikan itu berdasarkan data dan analisis ya. Tapi kembali lagi, semua dalam keputusan dalam berinvestasi, kami serahkan seberunya ke tangan Bapak Ibu selaku investor nantinya ya. Jadi tetap disclaimer on. Jadi tadi saya gambarkan ilustrasi saham, itu hanya contoh saja ya. Jadi tidak ada ajakan untuk melakukan investasi ke saham manapun. Dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan closing dari saya ya, untuk penyemangat bagi Bapak Ibu. Nah, mungkin kita pernah mendengar ya istilah nasihat bahwa menabung itu pangkal kaya. Namun kalau kita melihat kondisi ini, memang kalau kita hanya menabung saja nih Bapak Ibu, ibaratnya itu sudah tidak relevan lagi ya. Karena kita tahu bahwa uang kita terus menerus ya, tiap tahun dari waktu-waktu itu terus digerogoti oleh yang namanya inflasi. Nah, tentunya untuk bisa menjaga nilai uang yang kita miliki, ini Bapak Ibu harus mulai melakukan investasi, supaya Bapak Ibu ini tidak, uangnya ini tidak tergerus oleh inflasi. Memang investasi itu ada risikonya, namun kalau Bapak Ibu tidak melakukan investasi sama sekali, Bapak Ibu sudah mutlak nih, adalah orang yang tergerus ya uangnya oleh inflasi. Jadi menabung itu bagus, tapi Bapak Ibu juga harus mulai sejak dini untuk melakukan investasi, supaya Bapak Ibu bisa menjaga ya uang yang Bapak Ibu miliki, dan juga bisa mewujudkan impian ya, tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang Bapak Ibu miliki. Nah, tentunya mungkin kalau Bapak Ibu bisa, ada berkenan waktu ya, dan juga bisa kalau ini bermanfaat, ini juga bisa memberikan komplementnya di kolom chat. Dan tentunya terima kasih atas perhatian dan sudah berkenan hadir di kelas investasi pada sore siang hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu dan semangat terus untuk berinvestasi bersama si GSMB Sekuritas Indonesia. Baik, terima kasih Mas Aji atas pemamparannya sangat komplit sekali. Jadi sebagai tambahan nih Bapak Ibu untuk penyemangat ya, di siang menuju sore ini, bahwasannya di Indonesia ini jumlah investor itu semakin bertambah Bapak Ibu. Terakhir sudah tembus hampir 8 juta ya, untuk investor di pasar modal. Berarti apa namanya di dunia pasar modal atau dunia investasi ini, bisa jadi masyarakat Indonesia sudah melek ya, ibaratnya sudah melek untuk investasi sebagai, investasi di pasar modal itu sebagai dana darurat, atau misalnya untuk menjadi secondary income seperti itu. Karena kita tahu, apa namanya, inflasi semakin meningkat, kita juga harus mendapatkan passive income atau secondary income atau dana darurat untuk kelangsungan atau misalnya kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena menarik sekali ya untuk tema kali ini, yaitu yuk jadi investor saya sama Indonesia, karena jangan sampai kita menjadi, apa ya namanya, jangan sampai kita menjadi tamu di negeri kita sendiri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bisa berinvestasi, jangan sampai asing bisa menikmati, tadi yang dibilangkan saja, jangan sampai asing itu bisa menikmati cuan di negara kita sendiri gitu. Tetapi kita yang benar-benar masyarakat Indonesia juga harus bisa berinvestasi di pasar modal di negeri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk sesi dua ini saya akan menjelaskan kurang lebih terkait online trading yang dimiliki oleh CGSMB Sekuritas Indonesia. Sebelum itu tadi ada pertanyaan ya dari Bapak Abdullah, cara registrasinya gimana. Baik, sekalian menjawab, saya akan menjelaskan juga ya Bapak Ibu ya, terkait cara buka account seperti itu. Mohon izin saya screen Bapak Ibu. Sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu just informasi saja. Bapak Ibu kalau misalnya ingin mengatakan lebih detail tentang CGSMB Sekuritas, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami yaitu cgs-cmb.co.id. Di sini banyak informasi-informasi terkait kelas pasti atau terkait apa namanya event-event kita. Kemarin kita juga sudah melaksanakan Indonesia Investok ya. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentunya seputar pasar modal Indonesia melalui website juga maupun dari sosial media kita juga seperti itu. Nah, terkait tadi pertanyaan Bapak Abdullah atau Ibu Abdullah, Bapak Ibu, tentunya kalau ingin melakukan registrasi tentunya sangat bisa Bapak Ibu melalui website. Jadi, Bapak Ibu sangat dipermudah sekali untuk melakukan pembuka opening account. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu tinggal langsung saja klik register. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung masukkan email. Contoh ya, misalnya emailnya Bapak Ibu, misalnya Wisnu nih. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan kata sandi Bapak Ibu. Nah, jangan lupa untuk huruf besarnya dan angkanya Bapak Ibu. Dan di sini konfirmasinya juga disamakan dengan kata sandi Bapak Ibu yang di atas. Seperti itu. Dan Bapak Ibu tinggal klik di sini untuk I am not a robot. Nah, di sini Bapak Ibu langsung register. Dan Bapak Ibu juga di saat melakukan pembuka rekening, Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Yaitu, Bapak Ibu harus menyiapkan IKTP, MPWP, dan cover buku tabungan. Nah, di saat kondisi seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa buka rekening, tidak dikasih buku rekening ya, atau buku tabungan ya. Bapak Ibu bisa memberikan informasi terkait internet banking Bapak Ibu. Yang terlampir di situ adalah nama lengkap dan nomor rekening. Seperti itu. Jadi, semua mudah sekali Bapak Ibu, cuma satu sentuhan Bapak Ibu bisa membuka account di CGSMB Sekuritas Indonesia. Seperti itu. Nah, balik lagi. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan register, pembukaannya rekeningnya itu sangat mudah. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya dokumen-dokumen apa saja harus dipersiapkan, semua secara online seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya melakukan register, cukup satu hari saja Bapak Ibu nanti akan dikirimkan melalui email yang terdaftar tadi, seperti user ID, password, dan maupun PIN seperti itu. Untuk melakukan login di platform kami. Jadi, Bapak Ibu nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham, bagaimana cara jual saham seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu misalnya sudah menjadi nasabah kami, atau misalnya Bapak Ibu sudah muka account di kami, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham, beli atau jual saham itu sangat mudah. Jadi, misalnya di sini website ya. Bapak Ibu tinggal langsung login saja di sini. Kita juga ada aplikasi website, desktop, maupun mobile ya Bapak Ibu. Jadi, sangat mudah bagi Bapak Ibu yang sibuk, atau mobilitasnya tinggi, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli, melakukan di mobile. Tapi kalau Bapak Ibu mau secara rincian, mau secara detail, untuk transaksi saham, atau misalnya analisa seperti itu, Bapak Ibu bisa melakukan di website, maupun di aplikasi desktop kami seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tinggal proses. Nah, di sini tampilan untuk Bapak Ibu ingin melakukan login di platform kami. Seperti itu. Jadi, tinggal masukkan saja. User ID, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah menjadi nasabah kami, Bapak Ibu akan mendapatkan user ID dan password, dan pin, seperti itu. Tinggal masukkan passwordnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, untuk tampilan melalui website kami. Seperti itu. Aplikasi trading melalui website kami. Jadi, Bapak Ibu di sini, tampilan pertama Bapak Ibu di sini ada 4 book order ya, Bapak Ibu. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, dan di kanan sini tuh ada running trade. Jadi, naik atau turunnya saham, salah real time terjadi di sini, Bapak Ibu, di running trade seperti itu. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu misalnya ingin langsung mau beli saham? Ah, saya coba mau beli saham, saya mau coba langsung rasanya gimana sih membeli saham, gitu. Oke, coba ya. Misalnya saham Sido. Wah, lagi turun ntar. Coba kita yang lagi menarik aja ya. Misalnya Gotoh yang kemarin, belum lama ini IPO, seperti itu. Tetapi Gotoh sudah, apa namanya, lagi turun juga ya. Atau ESA deh. Ini ada saham ESA juga ya. Coba kalau misalnya di sini. Nah, saham ESA ini naik ya Bapak Ibu 3%, 3,35% di sini. Jadi di sini tertera sangat jelas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya apabila sebelumnya pernah membeli saham atau misalnya berinvestasi di saham, pasti Bapak Ibu nggak asing lagi, gitu. Seperti itu. Nah, di sini tertera untuk harga last, itu harga terakhir ya, atau harga saat ini yaitu di Rp1.235. Di sini ada harga close atau harga penutupan kemarin, Bapak Ibu. Di sini ada di harga Rp1.195. Nah, di sini ada harga terendah dari saham ESA dalam hari ini, yaitu di harga Rp1.115. Nah, di sini ada harga open, Bapak Ibu. Di sini harga open, harga pembukaan tadi, jam 9 pagi tadi, di harga Rp1.150. Dan di sini ada harga height, atau harga tertinggi dari saham ESA, yaitu di Rp1.285. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat, berarti tadi saham ESA sempat naik hampir 5%, Bapak Ibu. Karena tadi sekarang di harganya Rp1.235 dan harga tertingginya itu di harga Rp1.285. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian ya. Misalnya di sini Bapak Ibu mau beli di harga termurah. Contoh, Bapak Ibu mau beli di harga termurah. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal nge-scroll di harga ini saja. Ada muncul pop-up untuk melakukan buy maupun sell. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, coba kita melakukan buy. Seperti ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan malu-lalu untuk ingin bertanya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya terkait platform kami di kolom Q&A, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan PIN. Yang tadi saya bilang, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PIN, user ID dan password melalui email apabila Bapak Ibu sudah melakukan registrasi di CGSM Sekuritas Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, di sini akan muncul untuk pembelian, order, Bapak Ibu. Lebih detailnya. Nah, di sini tertera untuk kliennya. Kliennya Bapak Ibu nanti. Nah, di sini contoh CBRL 3846. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kodenya tersendiri. Nah, di sini ada stok atau dari kode emitennya, yaitu saham ESA. Di sini ada harga price. Tadi kita sudah sentuh di harga, atau kita sudah klik di harga Rp1215. Seperti itu. Nah, kita coba beli satu lot. Nah, jadi total dari satu lot itu, satu lot itu kan 100 lembar ya, Bapak Ibu ya. 100 lembar saham. Jadi, total dari 100 lembar saham atau satu lot itu di harga Rp1215.000. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita kebetulan di RDN atau net cash kita ada di Rp223.677 perak. Seperti itu. Jadi, kita masih cukup ya, Bapak Ibu ya, untuk membeli saham ESA di satu lot. Seperti itu. Kita langsung buy. Nah, di sini ada order check out, Bapak Ibu. Jadi, ada konfirmasi kembali apabila Bapak Ibu ingin benar-benar membeli saham tersebut. Nah, di sini ada kliennya, Bapak Ibu. Di sini ada stok atau kode emitennya, yaitu saham ESA. Dan di sini ada namanya, Bapak Ibu. Kode dari nama emitennya tersebut, yaitu Surya ESA Perkasa TBK. Dan di sini ada price. Kita tadi sudah klik ya, di Rp1215 dan ada jumlah lotnya. Dan tadi total keseluruhannya di Rp121.500. Lalu klik OK. Dan di sini ada di pojok kanan atas ini, ada tulisan order check. Seperti itu. Nah, jasinfo saja, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mungkin atau sudah bertransaksi saham. Untuk di CGSM B Sekuritas Indonesia, transaksi fee untuk buy atau sell-nya, untuk belinya itu, fee-nya itu di 0,1815. Dan untuk fee transaksi jual di 0,2815. Seperti itu. Baik. Nah, di sini kita tadi sudah melakukan transaksi ya, Bapak Ibu. Sama ESA ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal langsung klik di sini order. Nah, di sini ada order list, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada detailnya. Kita tadi input transaksi kita di pukul 14.45. Di sini ada saham-saham ESA. Di sini ada site-nya itu kita melakukan buy. Di sini ada price di Rp1215. Dan di sini ada quantity. Ingat, Bapak Ibu, kalau quantity itu misalnya kalau dua lot, berarti di sini quantity-nya 200. Tapi kalau misalnya satu lot, quantity-nya itu 100. Berarti 100 lembar, seperti itu. Nah, di sini ada status ya, Bapak Ibu. Dan di sini statusnya masih open. Berarti masih belum match transaksi kita, Bapak Ibu. Jadi, gimana misalnya seandainya sudah match, kalau misalnya sudah match, nanti di sini akan merubah statusnya menjadi match, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini status siap P, ya itu berarti status kita masih parsial. Maksudnya masih sebagian yang baru match. Contoh, misalnya Bapak Ibu membeli saham ESA. 10 lot atau 1.000 lembar, seperti itu. Nah, untuk status siap P, berarti contohnya dari 10 lot itu, 5 lot-nya itu yang sudah match, tapi 5 lot-nya itu belum match, seperti itu. Jadi, baru sebagian saja yang sudah match untuk transaksi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya sudah M atau match, berarti Bapak Ibu transasinya sudah match atau sudah kena di harga tersebut, seperti itu. Nah, di sini kita juga ada fasilitas ya, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin ngantri lama-lama di harga ESA. Misalnya tadi kita sudah ngantri di 1.215, tapi kita kok tidak match-match ya, masuk di sini ya, misalnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan unman atau perubahan harga, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, pocok kanan ini, garis 3 ini. Nah, di sini ada pilihan untuk unman order, seperti itu. Ingat Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin melakukan amen, tapi statusnya harus tetap open ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa melakukan amen kalau misalnya statusnya masih open, seperti itu. Kalau sudah match, Bapak Ibu tidak bisa melakukan amen untuk transaksi Bapak Ibu, seperti itu. Contoh, di sini kita melakukan perubahan harga ya. Misalnya di sini tadi kita sudah klik atau kita sudah input di harga 1.215. Contoh, misalnya kita mau merubah jadi 1.220, contoh seperti itu ya. Kita mau merubah harga di sini. Nanti akan muncul tulisan check out unman order, seperti itu. Nah, di sini ada klik-klik. Di sini ada order send lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi, apapun yang Bapak Ibu melakukan order buy maupun sell di sini, akan ada konfirmasinya, seperti itu. Nah, di sini di order list, maaf. Di order list, Bapak Ibu nanti akan muncul untuk statusnya lagi, seperti itu. Atau dua list untuk transaksi Bapak Ibu dalam satu hari ini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan amen ya. Tadi kita pertamanya order di harga 1.215. Nah, untuk statusnya menjadi A, Bapak Ibu. Atau tidak menjadi unman, kalau misalnya kita terjemahin seperti itu. Tapi kalau misalnya akan muncul lagi list yang baru, Bapak Ibu, dengan di harga 1.220 dan menjadi statusnya menjadi open. Jadi, kita masih mengantri untuk harga di 1.220. Nah, jadi kita ada dua list ini, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya, Mas Wisnu, apabila saya mau cancel transaksi, apakah bisa? Tentu bisa, Bapak Ibu. Jadi, misalnya, Bapak Ibu, saya tidak menjadi beli saham-saham, saya tertarik di saham yang lain, atau misalnya saya tertarik di sektor perbankan, misalnya contohnya gitu ya. Saya mau beli di sektor perbankan saja, Mas Wisnu, untuk jangka panjang, seperti itu. Sangat bisa sekali, Bapak Ibu, untuk transaksi di-cancel, seperti itu. Jadi, ini juga saya ingatkan kembali, untuk withdraw transaksi, Bapak Ibu, statusnya harus masih open. Kalau misalnya sudah match, Bapak Ibu tidak bisa melakukan withdraw, seperti itu. Nah, jadi klik saja di sini lagi, di pojok kanan atas ini, dan di garis tiga itu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung klik withdraw. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi, untuk withdraw order di transaksi 14.303, seperti itu. Nah, di sini langsung klik OK. Nah, di sini ada order yang kembali. Status Bapak Ibu, order yang terakhir menjadi withdraw atau cancel, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu, untuk melakukan transaksi melalui platform kami di CGSMB Sekuritas Indonesia. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat dari keseluruhan status, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat secara detail. Misalnya, Bapak Ibu transaksi banyak banget nih. Ada beberapa transaksi, misalnya 5 transaksi. Nah, misalnya saya melihat status yang masih open saja, masih mengantri. Bapak Ibu tinggal klik open. Misalnya, saya melihat transaksi yang sudah match, apa saja sih? Bapak Ibu tinggal klik match. Di sini Bapak Ibu bisa memilih untuk withdraw, terus status yang withdraw saja. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari withdraw kita yang tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya mau lihat, status yang reject, misalnya. Misalnya, kalau status saya reject itu, terkadang Bapak Ibu biasanya transaksinya melebihi dana di RDN, seperti itu, atau di trading limit. Jadi, Bapak Ibu transaksinya akan ter-reject, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan buy atau sell, kurang lebih sama, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu juga menarik juga nih, misalnya Bapak Ibu, Mas, kira-kira apa sih saham dalam sehari ini yang kira-kira naiknya signifikan, gitu, atau yang paling top, gitu. Itu ada fasilitasnya nggak sih, atau menu di mana nggak sih? Nah, tentunya kita juga sudah menyiapkan untuk menu tersebut ya, Bapak Ibu. Jadi, di sini ada top 20, yaitu ada di sini ada top 20 stok maupun top 20 broker, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat top 20 stok saja, misalnya. Untuk saham-saham yang menarik, seperti itu, yang naiknya kira-kira berapa persen, seperti itu. Nah, di sini ada short buy gainer, nah di sini ada kira-kira kenaikannya itu di 5 persen. Nah, di sini ada detail banget ya, di harga terakhirnya itu, atau harga saat ini di 12.975. Di harga pembukaan tadi di 12.400, harga tertingginya di saat ini sama ya, di harga terakhir ini, dan harga terendahnya itu di 12.375. Nah, di sini pun juga kita akan melihat saham yang turunnya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan terlihat saham-saham yang kira-kira turunnya signifikan, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira naik atau turunnya saham dalam satu hari, kira-kira yang naiknya signifikan maupun yang turunnya signifikan itu seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu pengen tampilannya seperti kayak tadi lagi. Kan tadi mungkin saya ke-close ya, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan untuk order book-nya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian saham, nggak perlu repot-repot. Jadi, Bapak Ibu di sini kita sudah siapkan empat, bahkan bisa lebih untuk order book-nya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, misalnya Bapak Ibu ingin menganalisa ya, misalnya sudah ikutin kelas pasti terus nih, misalnya sudah jadi nasabah kita, nanti kita ada kelas pasti ya untuk analisa fundamental maupun analisa teknikal, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melihat dari sudut pandangnya saham ESA nih, atau cara fundamentalnya seperti apa sih untuk saham ESA ini, Bapak Ibu tentunya bisa banget untuk melihat cara fundamentalnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, di pojok kanan atas ini, lalu lihat view fundamental dari saham ESA tersebut. Nah, di sini kita terlampir untuk fundamental dari saham tersebut. Di sini ada total equity atau misalnya ada EPS, di sini ada earning per share, di sini ada book value, di sini ada PER yaitu price earning ratio, di sini ada price book ratio, PBR, ada juga untuk DER-nya, debt equity ratio, untang yang dibiliki dari saham ESA tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menganalisa saham, sangat mudah untuk fundamentalnya melalui CGS yang bisa kita klik ya. Seperti itu, jadi Bapak Ibu kira-kira mikir dulu saham ESA ini gimana sih fundamentalnya. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik aja di pojok kanan atas ini untuk view fundamentalnya seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa view news ya, seperti itu. Saham-saham yang misalnya Bapak Ibu mau lihat beritanya seperti apa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oh, belum ada beritanya ya. Belum ada beritanya nih sepertinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk ESG saat ini menguat ya Bapak Ibu ya. Untuk ESG naik ya. Untuk ESG, nah kira-kira nih, kan untuk saham itu kan ada beberapa sektor ya. Misalnya, sektor perbankan, sektor infrastruktur, sektor manufaktur, seperti itu ya misalnya. Atau customer, customer seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih naik atau turunnya dari sektor itu, Bapak Ibu juga bisa melihat. Kan salah satunya kan naik atau turunnya ESG kan dipengaruhi dari sektornya itu naik atau turunnya gitu kan. Misalnya contoh finansial nih, merah nih atau sedang turun gitu. Oh, berarti salah satu penyebab ESG, salah satunya dari sektor finansial. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, Bapak Ibu tentunya bisa banget melihat dari sektornya. Persektor itu seperti apa naik atau turunnya, Bapak Ibu langsung klik aja coach. Lalu Bapak Ibu langsung milih headmap seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Wah, untuk BBCA naik sekitar 1,27%. Untuk saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia itu naik sekitar hampir 2%, Bapak Ibu. Dan BBNI juga sama ya, 1% semua ini BCA, BBNI, saham-saham BUMN ya. Di sini ada BBHI juga naik 3%. Di sini ada basic materials, ya rata-rata sedang turun Bapak Ibu, sedang koreksi. Dan di sini ada sektor infrastruktur, Telkom ya. Nah, Telkom ini naik menguat 2,6%, 2,16% mungkin. Karena basicnya kita banyak yang mungkin masih banyak yang WFA atau yang mungkin belum mudik ya. Maksudnya masih belum berani pulang kampung, mungkin saham Telkom bisa menjadi menarik karena mungkin berkomunikasi dengan keluarga bisa, kita beli paketan bisa meningkatkan atau supply demand dari saham Telkom itu bisa meningkat atau naik seperti itu. Karena di musim yang menjelang lebaran. Di sini juga ada customers ya. Di sini ada customers yang rata-rata naik juga. Ada MSP, Unilever, seperti itu. Nah, mungkin Unilever salah satunya naik 7%. Karena kita lihat kebutuhan masyarakat meningkat saat bulan Ramadan atau bulan puasa seperti itu. Jadi, kenapa Unilever salah satunya naik, menjelang lebaran, kebutuhan masyarakat meningkat. Jadi, saham Unilever ini juga jadi menarik seperti itu. Mungkin saham-saham yang kayak Cepin atau segala macam itu bisa menjadi salah satu menarik juga untuk dilirik, untuk dibeli seperti itu. Kayak contohnya salah satunya itu Unilever seperti itu. Dan untuk saham teknologi, Gotoh atau saham Gojek Tokopedia ini sedang koreksi ya Bapak-Ibu. Turun sekitar 2% seperti itu. Di sini ada saham Batu Baru atau Koal seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi, untuk persektor Bapak-Ibu bisa melihat di headmap seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu yang senang analisa teknikal nih, melihat chart seperti itu. Kira-kira 5 tahun ini saham ini bergeraknya uptrend atau downtrend atau sideways nih. Misalnya seperti itu ya. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung klik chart. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa melihat historica chart seperti itu. Nah, contoh kita saham Unilever nih yang tadi lagi naik ya. Nah, untuk saham Unilever kita lihat cukup menarik nih Bapak-Ibu. Mungkin sudah arahnya untuk uptrend ya Bapak-Ibu ya. Karena kita melihat dari sini, dari tahun lalu 14 Oktober atau dari ini deh. Nah, di sini dari 24 November sampai bulan Maret ya, sekitar Maret. Itu pergerakannya downtrend Bapak-Ibu. Terus setelah menjelang bulan puasa atau sudah memasuki bulan puasa, Saham Unilever itu menarik Bapak-Ibu. Karena kebutuhan masyarakat meningkat, jadi pergerakannya sudah mulai uptrend Bapak-Ibu. Dan akhirnya sempat downtrend. Dan kembali lagi rebound untuk pergerakannya menjadi uptrend seperti itu. Nah, Bapak-Ibu juga bisa, sebentar, Bapak-Ibu juga yang senang analisa teknikal, kita sudah siapkan untuk indikator-indikator ya Bapak-Ibu. Sebentar, nah seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi Bapak-Ibu bisa menggunakan indikator seperti Bollinger Bands atau MA50 segala macam. Nah, Bapak-Ibu tentunya bisa banget untuk melakukan analisa yang senang melihat chart seperti ini. Bapak-Ibu bisa menggunakan beberapa indikator di website seperti itu. Nah, Bapak-Ibu misalnya ingin menarik garis untuk garis support dan resistance-nya, Bapak-Ibu tinggal klik di sini ya Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu tinggal langsung set, tarik aja garisan. Dan Bapak-Ibu tinggal copy aja nih CTLC untuk menggunakan website ya. Tinggal di-copy aja. Nah, jadi Bapak-Ibu bisa menganalisa atau menarik garis support atau resistance Bapak-Ibu sendiri. Seperti itu. Kira-kira apabila sudah menyentuh garis support, Bapak-Ibu harus melakukan jual. Apabila sudah melakukan atau di garis resistance, Bapak-Ibu sudah harus take profit atau gimana. Seperti itu. Tergantung dari psikologi Bapak-Ibu saat berkesasi atau secara jual-beli saham. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Untuk analisa melalui chart seperti itu. Nah, Bapak-Ibu juga tentunya bisa melihat information dari company yang sudah terbuka atau TBK ya Bapak-Ibu ya. Contohnya saham Unilever. Kita coba lihat untuk company profile. Karena perusahaan sudah TBK atau sudah melantai di bursa. Jadi, kita juga harus tahu dong company background yang kita beli itu sahamnya seperti apa. Nah, di sini juga ada, terlihat jelas ya, di sini ada company background dari PT Unilever Indonesia. Di sini juga ada, apa namanya, alamat atau nomor telepon segala macam seperti itu. Nah, Bapak-Ibu juga tentunya bisa melakukan, apa namanya, penarikan dana yang ada di EDN. Bisa Bapak-Ibu bisa melakukan penarikan dana atau misalnya melakukan deposit seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu misalnya tadi portfolio Bapak-Ibu kurang lebih seperti ini. Misalnya Bapak-Ibu melakukan transaksi jual-beli seperti itu. Nah, di sini ada cash balance atau dana kita saat ini di 273.67 perak. Terus, di sini kalau misalnya Bapak-Ibu tadi melakukan pembelian saham, di sini ada open buy di sini. Jadi, misalnya tadi contoh kita beli saham tadi di harga 1.215, jadi totalnya misalnya tadi 1.200 ya, atau 1.125 gitu. Di sini nanti ada open buy, Bapak-Ibu. Di sini ada open buy 1.125 seperti itu. Nah, di sini ada, kalau misalnya sudah match, berarti kita di sini ada buy seperti itu. Misalnya 125, dan kalau misalnya kita melakukan penjualan di sini, kita ada tertera juga di 125.000 seperti itu. Jadi, sangat jelas sekali untuk melakukan transaksi di kami seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu apabila mempunyai pertanyaan, Bapak-Ibu bisa langsung bertanya di kolom KNA seperti itu ya. Jadi, jangan malu-malu, karena untuk kelas pasti, informasi saja kita akan adakan lagi setelah lebaran seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung chat di kolom KNA seperti itu. Misalnya Bapak-Ibu mempunyai dana nih, contoh ya. Kita dana kita di Erdenda ada Rp223.000. Misalnya Bapak-Ibu ingin menarikinya. Contoh, di sini Bapak-Ibu bisa melakukan withdraw atau penarikan dana seperti itu. Contoh, Bapak-Ibu kan misalnya mau deposit nih, misalnya Bapak-Ibu sudah menjadi nasabah kami, Bapak-Ibu langsung ingin melakukan transaksi saham. Nah, bagaimana sih untuk cara mendapat deposit, apa namanya, Erdenda Bapak-Ibu? Nah, ini untuk nomor Erdenda-nya yang Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa transfer ke nomor Erdenda ini, dan di sini untuk nomor withdraw Bapak-Ibu tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu ingin melakukan penarikan dana, misalnya contoh, kita mau menarik ya Rp50.000 ya. Nah, kita mau menarik Rp50.000. Nah, di sini ada statusnya ya, di sini. Nah, statusnya di sini adalah basket, seperti itu. Jadi, just informasi saja. Misalnya Bapak-Ibu melakukan penarikan dana di atas jam 9.30 pagi. Nah, kita akan memproses transaksi withdraw Bapak-Ibu, withdraw cash Bapak-Ibu, itu di keesokan harinya. Tetapi, kalau misalnya di bawah 9.30, atau misalnya jam 9, atau jam 8, kita akan memproses withdraw cash Bapak-Ibu itu di hari ini. Jadi, Bapak-Ibu akan menerima dana setelah jam makan siang, seperti itu. Tapi, kalau misalnya di atas jam 9.30, kami akan memproses transaksi Bapak-Ibu itu di keesokan harinya. Makanya di sini statusnya menjadi basket, seperti itu. Jadi, kita akan eksekusi atau kita akan jalankan di keesokan harinya, seperti itu. Kalau Bapak-Ibu melakukan penarikan dana di pukul 9.30. Nah, misalnya Bapak-Ibu, saya tidak jadi withdraw, tentunya sangat bisa sekali. Bapak-Ibu tinggal langsung melakukan cancel withdraw, seperti itu. Di sini ada withdraw order, Bapak-Ibu tinggal langsung klik OK, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak-Ibu untuk tampilan di website kami, di online trading kami di melalui website. Nah, kalau misalnya melalui mobile pun juga sebenarnya bisa saya share dulu ya, Bapak-Ibu. Nah, izin saya screen, Bapak-Ibu. Nah, seperti ini Bapak-Ibu, ini PPT saya. Nah, Bapak-Ibu kalau misalnya sudah jadi menasabah kami, Bapak-Ibu tentunya bisa melakukan download ya. Download aplikasi Bapak-Ibu melalui smartphone Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu tinggal langsung download di Play Store maupun App Store. Tinggal klik atau ketik CGSMB AdWrite pada Play Store ataupun App Store. Dan pastikan untuk memilih CGSMB AdWrite dari PT CGSMB Sekuritas Indonesia, seperti itu. Jangan sampai salah, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu pastikan untuk memilih dari PT CGSMB Sekuritas Indonesia. Lalu, seperti ini Bapak-Ibu untuk melakukan login, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu akan menerima user ID, password, dan PIN melalui email setelah melakukan pembukaan rekening efek. Dan Bapak-Ibu tentunya bisa mendaftarkan fingerprint tanpa harus menulis user ID dan password. Jadi, Bapak-Ibu nanti tinggal masukkan fingerprint-nya, daftarkan saja fingerprint-nya. Jadi, Bapak-Ibu di saat login menggunakan aplikasi kami, itu sangat aman sekali. Jadi, tidak perlu ngetik user ID dan password ke Bapak-Ibu, tinggal cukup tempelkan saja sidik jarinya. Dan Bapak-Ibu bisa langsung ke menu aplikasi trading kami, seperti itu. Nah, ini untuk order book-nya, Bapak-Ibu ya. Nah, order book itu untuk menu order book, lalu ketik nama saham pada kotak stock ID. Jadi, Bapak-Ibu di sini untuk order book, di sini tinggal masukkan stock ID-nya. Di sini misalnya contoh saham BRMS ya. Nah, di sini terlampir juga sama kayak di website tadi. Di sini ada harga open, di sini ada harga tertinggi, di sini juga ada harga terendah, dan di sini ada harga terakhir, yaitu di harga 185. Nah, contohnya tadi di sini kita coba membeli di harga 185 ya. Jadi, tentunya Bapak-Ibu bisa melakukan transaksi di mobile, seperti itu. Cara transasinya gimana sih, Mas Wisnu? Nah, cara transasinya itu sangat mudah sekali. Jadi, Bapak-Ibu tinggal klik transaksi, buy atau sell. Nah, di sini contohnya tadi kita mau beli saham BRMS ya. Nah, di sini saham BRMS, di sini kita masukkan saja price-nya di harga berapa. Misalnya di sini ya, ini sudah lama banget harga BRMS-nya. Nanti Bapak-Ibu bisa update sendiri apabila Bapak-Ibu sudah menjadi nasabah. Nah, harga BRMS ini kita di harga hajar kanan. Kalau misalnya kita pernah dengar gitu ya, atau misalnya kita sering menyebutnya itu di hajar kanan. Kita tidak mau ngantri, nah jadi Bapak-Ibu di harga 185, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu tinggal masukkan saja harga lotnya. Dan di sini ada total keseluruhannya. Jadi, Bapak-Ibu untuk satu lot harga saham BRMS itu di harga 18.500. Lalu, Bapak-Ibu tinggal klik send. Nah, di sini ada buy confirmation, yaitu ada stoknya atau sahamnya, yaitu saham BRMS. Di sini ada order price-nya di harga 185, dan jumlah lotnya itu satu lot. Seperti itu, Bapak-Ibu. Lalu klik buy. Nah, cara jualnya gimana sih, Bapak-Ibu? Tentu sama saja dengan caranya buy, tapi harus ingat yang kembali. Kalau misalnya, Bapak-Ibu misalnya tadi tiba-tiba beli saham ESA nih, tapi Bapak-Ibu belum match. Jadi, Bapak-Ibu tidak bisa melakukan transaksi jual atau sell. Kecuali transaksi saya sudah match, sudah masuk portfolio. Nah, Bapak-Ibu bisa melakukan transaksi jual, seperti itu. Tinggal masukkan saja harga price-nya, jumlah lotnya, dan klik send, seperti itu. Nah, nanti di sini ada sell confirmation-nya, Bapak-Ibu. Nanti tinggal klik sell saja, seperti itu. Nah, di sini juga ada order list, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu sudah melakukan transaksi. Di sini, Bapak-Ibu, seperti tadi juga, status-status dari transaksi Bapak-Ibu seperti apa. Nah, contoh, di sini ada status W yang tadi kita sudah melakukan, ya Bapak-Ibu. Itu status order dibatalkan atau withdraw. Nah, kalau A itu tadi kita juga sudah melakukannya, ya Bapak-Ibu. Kita sudah melakukan status amend. Jadi, A itu adalah order di amend. Kalau reject, itu berarti order ditolak, Bapak-Ibu. Nah, kalau sudah match atau M itu berarti Bapak-Ibu transaksinya sudah match, seperti itu. Dan di sini kalau open, berarti order Bapak-Ibu belum match, atau masih mengantri, Bapak-Ibu, di harga tersebut. Dan di sini, P itu berarti order match sebagian. Yang tadi saya sudah dijelaskan, apabila Bapak-Ibu mau beli 10 lot, tapi 5 lotnya itu Bapak-Ibu sudah match, seperti itu. Maka, muncul status saya, yaitu P atau part done, seperti itu. Nah, di sini akan cara Bapak-Ibu untuk melakukan amend order itu sangat mudah sekali, ya. Jadi, Bapak-Ibu tinggal di sini klik amend saja. Nah, perubahan harganya, misalnya tadi Bapak-Ibu misalnya ngantri contoh di harga 72, dirubah menjadi harga 73. Nah, nanti Bapak-Ibu tinggal langsung klik send. Nah, Bapak-Ibu juga bisa melakukan transaksi withdraw, ya. Jadi, Bapak-Ibu tinggal masukkan aja. Tadi klik salah satu list transaksinya, lalu melakukan withdraw. Dan ingatkan kembali, untuk melakukan amend order dan withdraw, selama statusnya masih open, tentu bisa, Bapak-Ibu. Tapi, kalau misalnya transaksinya sudah match, Bapak-Ibu tidak bisa melakukan amend order maupun withdraw order, seperti itu. Nah, di sini ada trade summary, ya, yaitu menampilkan informasi mengenai harga dan volume saham yang match di hari bursa berjalan. Nah, di situ ada price, yaitu harga yang match saat hari bursa berjalan. Di situ ada load juga, yaitu volume transaksi yang match saat hari bursa berjalan. Nah, di bawahnya ada volume, yaitu volume transaksi dalam lembar yang match saat hari bursa berjalan, seperti itu. Nah, di sini ada portfolio, Bapak-Ibu. Jadi, di sini ada portfolio yang menampilkan cash balance. Nah, cash balance itu apa sih? Yaitu nilai deposit atau uang Bapak-Ibu di RDN saat ini, atau terupdate, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada balance, yaitu nilai uang Bapak-Ibu setelah dikurangin atau ditambahin nilai transaksi pembelian atau penjualan. Nah, jadi misalnya contoh ya, di sini kan balance-nya di Rp1.817.000 ya. Nah, di sini ada air buy, kan. Nah, jadi Rp171 dikurangin cash balance-nya, maka balance-nya di Rp1.817.000, seperti itu. Jadi, dana ibu untuk melakukan transaksi saham di Rp1.817.000, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada air buy atau air sell, yaitu nilai transaksi jual beli yang belum setel. Jadi, Bapak-Ibu, kayak tadi, misalnya statusnya masih open, nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, ini kan air buy, nih. Berarti transaksi Bapak-Ibu belum match, jadi masih open. Nah, di sini munculnya di harga Rp171.000. Nah, di bawahnya itu ada open buy maupun open sell, yaitu nilai transaksi jual beli yang sudah match atau dantai. Tapi belum setel, Bapak-Ibu. Nah, jadi misalnya transaksi Bapak-Ibu tadi yang statusnya O menjadi match. Nah, berarti akan muncul di open buy maupun open sell. Tapi nanti T plus 2, Bapak-Ibu transasinya sudah settle, ya sudah settle, seperti itu. Dan dananya kalau misalnya Bapak-Ibu bisa melakukan withdraw, itu bisa di T plus 2 ya. Misalnya Bapak-Ibu tadi hasil menjualnya di harga Rp100.000. Nah, Rp100.000-nya itu akan bisa dicarikan di T plus 2, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada market value, yaitu nilai saham yang Bapak-Ibu miliki sekarang, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada equity, yaitu total aset yang Bapak-Ibu miliki. Jadi, total aset Bapak-Ibu, saham semuanya itu misalnya ada saham goto, segala macam, atau saham esa. Nah, di sini total aset Ibu atau Bapak-Ibu di sini itu ada terlampil ya. Misalnya aset Bapak-Ibu itu ada di Rp7.924.000. Berarti Bapak-Ibu memiliki saham di keseluruhan itu di Rp7.000.000, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada trade limit, yaitu nilai limit trading-nya Bapak-Ibu miliki. Nah, trade limit itu misalnya Bapak-Ibu mendeposit Rp1.000.000, nih. Misalnya Bapak-Ibu mendeposit Rp1.000.000, berarti Bapak-Ibu mendapatkan trade limit itu yaitu Rp5.000.000, berarti Rp5.000.000. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu mempunyai portfolio atau mempunyai saham, maka trade limit-nya Bapak-Ibu bisa meningkat, seperti itu. Jadi, misalnya contohnya Bapak-Ibu tidak punya aset, di portfolio tidak punya saham, tetapi Bapak-Ibu mempunyai dana Rp1.000.000.000, berarti trade limit-nya Bapak-Ibu sekitar Rp5.000.000.000, seperti itu. Nah, gunanya trade limit itu apa sih? Nah, jadi trade limit itu misalnya Bapak-Ibu membeli sesuatu saham, lebih atau melebihi dana yang ada di Rp7.000.000, seperti itu. Nah, nanti Bapak-Ibu dikenakan trade limit. Nah, trade limit ini harus Ibu perhatikan, seperti itu. Jadi, misalnya Bapak-Ibu hari ini beli, Bapak-Ibu harus membayar kewajibannya sebelum T plus 2, seperti itu. Atau misalnya di hari Rabu. Nah, kenapa harus dibayarkan? Karena kan di baratnya Bapak-Ibu harus membayar kewajiban tersebut, agar Bapak-Ibu kalau di T plus 3, Bapak-Ibu tidak dikenakan bunga, seperti itu. Tapi kalau misalnya T plus 3, Bapak-Ibu tidak melakukan pembayaran kewajiban Bapak-Ibu, maka di T plus 4, Bapak-Ibu akan dikenakan spend by, seperti itu. Jadi, itulah gunanya trade limit itu. Jadi, Bapak-Ibu menggunakan dana sementara, tapi di T plus 2, Bapak-Ibu harus membayar kewajibannya, seperti itu. Cara membayarnya, Bapak-Ibu melakukan deposit ke dana RDN, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, di sini Bapak-Ibu ada withdraw cash-nya, Bapak-Ibu. Jadi, withdraw cash itu sangat mudah sekali. Bapak-Ibu tinggal masuk klik withdraw cash. Lalu, Bapak-Ibu bisa masukkan dana yang Bapak-Ibu ingin withdraw. Contoh, di sini kan ada Rp. 216.000. Nah, Bapak-Ibu tinggal masukkan withdraw-nya saja itu sekitar Rp. 50.000, seperti itu. Nah, di sini Bapak-Ibu akan muncul statusnya. Di sini untuk status basket itu berarti akan diproses keesokan harinya. Kalau withdraw, berarti Bapak-Ibu sudah melakukan withdraw, seperti itu. Nah, di sini juga di bawahnya ada historical chart. Bapak-Ibu bisa memilih, Bapak-Ibu mau lihat chart dari sum tersebut dalam ukur waktu 1 tahun sampai 5 tahun ke belakang, seperti itu. Nah, kita juga sudah siapkan juga nih Bapak-Ibu untuk beberapa indikator, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu bisa memilih beberapa indikator, seperti MACD, stochastic RSI, atau bowling earth band, atau oscilator, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu sangat memudahkan yang senang analisa technical, kita sudah memilihkan beberapa indikator, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada intraday, jadi pergerakan saham tersebut dalam harian, atau dalam hari ini, seperti itu. Tadi saya lupa menerankannya di website, jadi kalau misalnya di website bisa, maupun di mobile pun juga bisa, seperti itu. Jadi, pergerakan dalam per jamnya, contoh gini ya, tadi saat open, contoh di harga agro-lestar ini, tadi di harga meningkat ya. Nah, di saat di setengah 10, itu bergeras seperti downtrend, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat secara permenitnya maupun per jamnya, seperti itu, dengan menggunakan intraday chart, seperti itu. Nah, di bawah ini juga ada favorit ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan saham favorit, jadi Bapak-Ibu tinggal klik favorit, lalu di sini Bapak-Ibu tinggal bisa menambahkan saham-saham yang Bapak-Ibu ingin tambahkan, seperti itu. Contoh, Bapak-Ibu misalnya menambahkan saham Aali, jadi Bapak-Ibu tinggal klik tambah, nanti akan muncul di sini Bapak-Ibu Aali, seperti itu. Nah, apabila di favorit Bapak-Ibu sudah terlalu penuh, atau tidak ingin mengurangi, Bapak-Ibu tentunya juga bisa untuk menghapusnya ya. Jadi, Bapak-Ibu tinggal klik salah satu sahamnya, nanti akan muncul pop-up untuk remove di saham favorit, seperti itu. Nah, untuk headmap juga ada ya, Bapak-Ibu, untuk di mobile, jadi Bapak-Ibu bisa melihat, menampilkan saham-saham yang ditampilkan, dikompokkan berdasarkan sektor, seperti itu. Warna area saham menunjukkan perubahan harga pada hari itu, dan luas area saham dapat dibandingkan berdasarkan market cap, atau volume, atau value, dan frekuensi, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu juga bisa melihat headmap juga melalui aplikasi kami, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Ibu untuk pemaparannya, dan jangan lupa Bapak-Ibu untuk follow Instagram kami di CGSMBID, dan follow Twitter-nya juga di CGSMBID, dan sosial media kami yang lainnya. Dan nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pasar modal Indonesia, seperti itu. Kalau di Instagram, kita biasanya jam 8 sampai jam 8.30, kita ada live Instagram, yaitu BTS, yaitu berita tentang saham. Jadi, Bapak-Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik sebelum jam market dibuka, seperti itu. Baik, di sini saya akan menerangkan satu lagi ya, Bapak-Ibu. Di sini saya akan menerangkan aplikasi trading terbaru kami, seperti itu. Kita kasih bocorannya, sebentar. Sebentar. Nah, seperti ini ya, Bapak-Ibu. Jadi, tadi itu aplikasi yang sebelumnya, dan ini aplikasi yang terbaru. Jadi, misalnya Bapak-Ibu menjadi salah satu yang bisa mendapatkan aplikasi terbaru di saat register. Jadi, di sinilah gambarannya melalui website-nya seperti ini ya, Bapak-Ibu. Jadi, aplikasi terbaru ini akan rilis mungkin dekat-dekat ini. Jadi, mohon ditunggu saja. Nanti kalau misalnya Bapak-Ibu yang sudah mendapatkan aplikasi terbaru, nah, kayak gini tampilannya Bapak-Ibu. Nah, tampilannya lebih fresh ya, Bapak-Ibu ya, dibandingkan yang tampilannya sebelumnya. Karena tampilannya sebelumnya itu tidak bisa memilih temanya gelap maupun terang, seperti itu. Nah, kalau di sini bisa ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa memilih mode light atau dark, seperti itu. Tergantung Bapak-Ibu memilih yang mana, seperti itu. Cocoknya yang mana, seperti itu. Nah, di sini saya sih lebih suka yang terang ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, biar fresh gitu untuk melakukan beli atau jual, seperti itu. Nah, di sini Bapak-Ibu juga bisa melihat, apa namanya, market. Nah, seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Di sini ada waran, segala macam, seperti itu. Bapak-Ibu juga bisa langsung melakukan pembelian. Nah, kebetulan market-nya sudah tutup ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu di sini tidak terlampil lagi harga-harganya. Tapi, masih bisa nggak ya, coba. Nah, masih bisa, karena market-nya sudah tutup ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu tidak bisa melakukan transaksi, seperti itu. Karena market-nya sudah tutup. Nah, di sini Bapak-Ibu, contoh misalnya masukkan satu lot. Nah, di sini juga ada jumlah total yang Bapak-Ibu harus bayar, yaitu Rp. 92.500. Nanti tinggal klik buy di sini, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan barunya, seperti ini Bapak-Ibu. Dan di sini ada portfolio ya. Nah, di sini di portfolio-nya, untuk di akun ini, itu ada saham MPPA. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, di sini juga ada, terlampil juga untuk headmap-nya ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada beberapa sektor yang Bapak-Ibu bisa melihat naik atau turunnya. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa melihat chart ya. Ini contoh saham BBRI. Nah, pergerakannya seperti ini Bapak-Ibu, untuk chart-nya saham CMB, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu tinggal bisa memilih candle-nya, semua seperti apa. Dan di sini kita juga sudah siapkan juga, sama seperti yang di aplikasi sebelumnya, berapa indikator yang Bapak-Ibu bisa gunakan, seperti itu. Nah, ini untuk bocorannya, Bapak-Ibu, untuk aplikasi terbaru kami, nanti kalau misalnya Bapak-Ibu misalnya registrasi di kami, pembukaan akun di kami, nanti siapa tahu Bapak-Ibu bisa mendapatkan aplikasi terbaru dari kami. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu yang belum mempunyai aplikasi terbaru, tadi kita juga sudah paparin juga, atau kita sudah jelaskan bagaimana cara penggunaan di aplikasi yang sebelumnya, seperti itu. Dan untuk aplikasi yang baru, seperti ini tampilannya lebih fresh ya, Bapak-Ibu. Baik, seperti itu Bapak-Ibu, untuk dari platform, transitasi dari platform, mungkin sekarang di sesi GNE ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin. Jadi, Bapak Abdullah sudah kami jawab ya, cara registrasinya Bapak Abdullah tinggal masuk saja ke cgs.co.id, cgsmb.co.id, nanti di situ ada klik register Bapak Abdullah, Bapak atau Ibu Abdullah bisa langsung melakukan registrasi atau pembukaan akun, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Bapak Bambang Ferry, biaya transaksi buy maupun sell berapa? Nah, untuk tadi saya sudah jelaskan juga, untuk biaya fee-nya itu, untuk transaksi buy itu, di 0,1815 dan untuk transaksi sell-nya itu di 0,2815, seperti itu, Bapak-Bambang. Jadi, untuk saya ulangi lagi, untuk transaksi buy itu fee-nya 0,1815 dan untuk transaksi sell itu di 0,2815, gitu, Bapak-Bambang. Nah, Bapak Abdullah setelah berhasil register, apakah harus memiliki saldo minimal? Bapak Abdullah bisa langsung melakukan deposit ya. Nah, untuk saldo minimal, Bapak Abdullah bisa mungkin di 100 atau berapa, tapi nggak ada minimal sih, Pak, ada minimal untuk transaksi. Tapi Bapak Abdullah misalnya sudah melakukan pembukaan, diusahakan langsung deposit, Pak. Nanti kalau misalnya Bapak Abdullah tidak melakukan deposit selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, Bapak dikenakan suspend, seperti itu. Jadi, jangan sampai seperti itu. Jadi, Bapak melakukan deposit minimal ya, 100 ribu juga bisa, seperti itu. Baik, seperti itu, Bapak Abdullah sudah terjawab ya. Terima kasih, Pak Abdullah, Pak Bambang untuk pertanyaannya. Terus ada pertanyaan dari kolom chat ya. Permisi, Kak CGS itu untuk trading atau investor? Nah, sebenarnya gini sih, tadi mungkin Mas Haji sudah jelasin sih, kalau sebenarnya kita bermain saham itu bisa menjadi investasi, bisa juga jadi trading, seperti itu. Nah, kalau trading itu biasanya Bapak-Ibu jual belinya itu secara harian, seperti itu. Itu yang di baratnya trading. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu invest di saham, Bapak-Ibu membeli saham yang liquid, seperti itu, untuk jangka panjang. Contoh, misalnya saham BBCA, kita lihat saham BBCA itu sangat cocok sekali untuk dijadikan investasi atau di sektor perbankan. Karena kalau kita lihat dari chart-nya, coba saya kasih contoh ya, misalnya, untuk investasi. sebentar, 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 sebentar. Coba saya izin login kembali. Kita lihat chart-nya ya. Jadi kalau Bapak-Ibu misalnya pengen investasi pun juga bisa. Jadi contohnya di saham BBCA ya. Oke. Nah, kalau kita lihat chart-nya ini, sebentar, ini sangat menarik sekali. Maksudnya Bapak-Ibu bisa investasi secara jangka panjang. Dan carilah saham-saham yang kira-kira liquid, seperti itu. Jadi Bapak-Ibu bisa melakukan transaksi secara investasi. Jadi Bapak-Ibu bisa trading juga, yang jual beli langsung untuk take profit, habis itu beli lagi, take profit, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu juga bisa melakukan investasi di saham, seperti itu. Bapak atau Ibu 35 kolonius, seperti itu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak-Ibu? Sudah terjawab semua ya, Bapak-Ibu ya. Dari Bapak Abdullah, Bapak atau Ibu Bambang Ferry, dan Bapak Abdullah kembali melakukan pertanyaan seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah bergabung dari live streaming, dari on Facebook maupun dari Zoom ya. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk ke depannya. Dan bagi yang Bapak-Ibu yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menarikai ibadah puasa. Semoga puasa kita dari hari pertama hingga saat ini diterima di sisa Allah. Amin. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan, kata-kata. Terima kasih Bapak-Ibu atas waktunya. Selamat sore, Bapak-Ibu. Selamat investasi.